33 33 harusnya 41 Berarti 8 Absen Ketua kelas absen ya Siapa yang gak hadir Di pertemuan kedua Nanti di info ke saya Yang tidak hadir Di pertemuan ke satu Ada Saya Pak Ketua nanti catat semua ya Biar Itu terkenalan jaringan Waktu itu Pak ada Bencana di wilayah kami Waktu itu mati lampu sama badai Kemudian gak bisa hidup jaringan wifi Waktu itu Pak Yang pertemuan sekarang Berarti ada Mungkin ada yang masih di jalan Di sana gimana Kondisi PPKM Ada pembatasan jalanan gak Iya Pak Ada pembatasan Pak Baik Gak apa-apa Kita sampai jalan aja Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang dalam kesulitan Semoga segera diberikan kemudahan Yang dalam kesempitan Segera diberikan Keluangan Amin Amin Pak Baik Perkulihan kita Ini adalah pertemuan yang kedua Untuk sesi tiga dan empat Matrik kita adalah Human resources management Kita sudah Membahas Sebelumnya Coba saya cek disini Sudah chapter berapa Kita bahas Sudah sampai dimana Kita bahas Kemarin kita sudah Bicara yang ini Nah Sampai di chapter berapa kemarin Tujuh Pak Tujuh Yang lain Yang lain punya catatan Pak Yusrar sampai seberapa Delapan Pak Delapan belum atau sudah Sudah Pak Oh delapan sudah Coba cek lagi Karena kemarin dua 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 sesi Dua part Oke Recruitment dan seleksi Sekaligus gitu ya Iya Pak Yang lain Ada yang punya catatan lain Jangan-jangan beda Yang satu Oh saya sudah sampai Delapan belas Pak Saya juga Sama Pak Sampai chapter delapan Pak Sampai chapter delapan ya Nah Kemarin memang Tujuh dan delapan ini Digabung Tapi mungkin waktunya Mepet Jadi belum jelas banget Gak apa-apa nanti Tujuh delapan saya Perjelas lagi Ya Supaya teman-teman dapat Lebih clear Karena hari ini Kita akan coba Selesaikan semua Chapter ini Sampai ke delapan belas Ya Jadi kita akan bahas Semuanya Untuk chapter tujuh dan lapan Saya akan ulang Untuk penekanan kembali Biar enggak lupa Ya Selanjutnya Kita akan masuk ke poin Berikutnya Sembilan Sampai dengan delapan belas Ya Baik Teman-teman Tolong dipahami semua Poin per poin Dengan mendalam Kenapa demikian Karena nanti Pekan depan Di waktu yang sama Teman-teman Teman-teman akan uas Dimana Caranya sangat sederhana Yaitu Teman-teman hanya membuat Slide presentation Maksimal 5 slide Ya Per topik Per chapter Jadi chapter 1 5 slide Chapter 2 5 slide Maksimal ya Boleh 3-5 Boleh Yang penting Jelas konsepnya Dan jelas Mungkin contoh Dan sebagainya Silahkan sampaikan Di situ Kuasai semua Siapkan powerpoint Untuk Masing-masing chapter Nanti teman-teman Akan presentasi Apa namanya Chapternya yang mana Nanti dikasih tahu Saat itu Langsung Jadi sangat gampang ya Cuma 3-5 slide saja Dan ujiannya Tidak semuanya Satu doang Gitu Cuma yang mananya Yang belum tahu Gitu Itu satu Lalu Saat Ujian Yang depan Juga Nilai dari Presentasi tersebut Termasuk Kemampuan menjawab Pertanyaan Dan lain-lain Di situ Penguasaan konsep Memberikan contoh Mampu Menghandle Pertanyaan Itu menentukan Kualitas nilai Di samping itu Nilai Bisa bertambah Bisa berkurang Karena ada Kesempatan Saat rekan Yang lain Presentasi Teman-teman Akan Diberi Kesempatan Untuk bertanya Kepada Yang bersangkutan Tapi bertanya Tanya pun Bukan keinginan Sendiri Gitu Tapi saya tunjuk Jadi misalnya Pak Ibu Sofia Majid Lagi presentasi Tugas presentasi Misalkan Ibu Sofia Chapter Nomor 12 Gitu kan Presentasi lah Lalu tanya jawab Segala macam Apa namanya Setelah presentasi Saya tanya-tanya kan Lalu saya open Pertanyaan bagi rekan-rekan Nah ini kesempatan nih Untuk tambah nilai Atau mengurangi nilai Karena Saat bertanya itu Saya tunjuk Jadi saat Ibu Sofia presentasi Saya bilang Pak Israr Silahkan bertanya Ke Ibu Sofia Gitu Jadi yang bertanya Saya tunjuk juga Kalau bertanya berkualitas Pertanyaannya hebat Nah itu menambah nilai Tapi kalau karena ngantuk Ternyata gak nyambung Presentasinya apa Yang ditanyanya kemana Mengurangi nilai itu Jadi ada Nilai awal Yaitu nilai presentasi Yang kedua adalah Penambahan atau pengurangan nilai Dari kualitas pertanyaan Jadi sangat gampang Tidak usah Semua 18 Dipresentasikan Hanya satu saja Dan itu pun Hanya 3 sampai 5 slide Jelas ya Mas Pak Ini wajahnya setuju Atau gak setuju Ini Gampang lah ya Baik Jadi kita coba sekarang Sekilas Membahas tentang topik Recruitment dan Apa namanya Selection Teman-teman Kalau ada pertanyaan Langsung ya Kemarin sudah dibahas Apa bedanya Recruitment dengan selection Ada yang tahu Apa bedanya Recruitment dengan selection Ijin Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Indra Pak Ya Pak Indra Monggo Terima kasih Pak Kalau Recruitment adalah Penarikan 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 Atau pencarian Sesuai dengan Kriteria Dan tentuan Yang kita butuhkan Sedang seleksi Adalah Kemampuan Seleksi Itu Kemampuan Atau mencari Kemampuan Yang sesuai Dengan Keinginan Yang kita butuh Untuk suatu Mungkin itu Pak Makasih Pak Oke Yang lain Ada yang punya pendapat berbeda Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pak Ijin Pak Ya silahkan Pak Ronald Oke Pak Kalau Recruitment Itu lebih berfokus Kepada jumlah orang Yang kita rekruit Jumlah orang Yang kita ambil Terima kasih Pak Rizky Apa ukurannya Kalau rekruitment Berhasil Dan apa ukurannya Seleksi Berhasil Kalau rekruitment Itu Dia lebih ke arah Mencari sebanyak-banyaknya Pegawai Jadi Dia banyak Lebih ke arah Kuantitas Kemudian nanti Kalau yang seleksi Dia sudah ada Pilihan terbaik Nah Hampir benar Tapi hati-hati Katakan ini bukan pegawai Menampung sebanyak-banyaknya Kandidat Bukan pegawai Jadi Kita luruskan Bahwa Apa namanya Recruitment Itu Ukuran Keberhasilannya Adalah Ketika jumlah Kandidat Banyak Jadi Kita buka Lamaran Untuk Supervisor HRD Kita buka Kandidat Untuk Staff Kepegawaian Misalnya Yang ngelamar Banyak Nah Itu berarti Recruitmentnya Berhasil Adapun Selection Itu Dikatakan Berhasil Kalau Ditemukan Orang Yang fit Dengan Perusahaan Fit Dari aspek Budayanya Persyaratannya Job Speknya Gitu ya Dengan Apa yang Dibutuhkan Oleh Perusahaan Nah Kalau Dibutuhkan Yang Pas Inilah Seleksinya Berhasil Nah Lalu Apa tahapannya Di Recruitment Kemarin Sudah kita Bahas Recruitment Itu Satu Dia harus Bagaimana Mendapatkan Job Function Yang Clear Artinya Yang mau Dicari Itu Jabatan Apa Jabatannya Apa Lalu Teman-teman Yang akan Mencari Orang Ini Sudah Tahu Job Desk Jangan lupa Kemarin Ya udah Kita Bahas Job Speknya Juga Sudah Jelas Bahkan Job Grade-nya Juga Sudah Jelas Grading-nya Level-nya Karena dari Sini Teman-teman kan Akan Membuat Semacam Announcement Nah Ini Nomor Dua Jadi Setelah Nomor Satu Kita Clear Apa Yang Mau Dicari Di Recruitment Kita Membuat Namanya Proses Campaign Ini Mungkin Melalui Medsos Melalui Media Apapun Mulai Jobs DB Misalnya Intinya Disini Kita Mengumumkan Job Vakansi Ya Ini Mengumumkan Job Vakansi Ada Lewongan Untuk Jabatan Ini Bertanggung Jawab Kepada Direktur Misalnya Ada Juga Sampai Perusahaan Yang Berani Mengatakan Akan Mendapatkan Gaji Sekitar Sekian Plus Minus Ada Yang Mengatakan Begitu Mendapatkan Kendaraan Operasional Ada Yang Mengumumkan Seperti Itu Tergantung Perusahaannya Akan Ditempatkan Di Wilayah Mana Boleh Jadi Disini Betul Ini Dagang Ini Jualan Bagaimana Menjual Perusahaan Supaya Orang-orang Baru Masuklah Namanya Nomor Tiga Adalah Application Application Disini Artinya Si pelamar Itu Masuk Ke kita Ya Disini Aplikasi-aplikasi Yang masuk Teman-teman Application Grouping Di grouping Jadi Misalnya Kita Membuka Manajer Untuk Staff Dikumpulin Satu Bendel Ada 100 Pelamar 100 Kandidat Untuk Supervisor Ada 200 Kandidat Untuk Manager Ada 50 Kandidat Misalnya Ini Selesai Pekerjaan Recruitment Itu Sampai Dengan Ditumpuk nya Apa Namanya Didapatnya Setumpuk Kandidat Untuk Masing-masing Jabatan Ini Selesai Kekerjaan Recruitment Lalu Topik Yang kedua Adalah Selection Kalau Selection Itu Dari Mana Selection Dimulai Dengan Satu Adalah Application Selection Jadi Seleksi Lamaran Dulu Lamarannya Diseleksi Karena Yang Melamar Itu Terkadang Asal Melamar Disaratnya Dibutuhkan Minimal S2 Dia Sekolahnya SD SMP Doang Lamar Kenapa Kamu Lamar Juga Saya Kan S2 Satu SD Dua SMP Ini Cilaka Bagian Kepegawaian Bagian HRD Ketika Menseleksi Melakukan Pemisahan Dulu Mana Yang Sesuai Dengan Spek Yang Dibutuhkan Ada Job Spek Dia Pengalamannya Sekian Pelatihannya Apa Saja Pendidikannya Apa Itu Yang Matching Dikumpulkan Disini Biasanya Penyaringannya Lumayan Biasanya Dari Sekian Itu Turun Sampai Hanya 10% Saja Yang Masuk Lolos Seleksi Lamaran Karena Disitu Kalau Untuk Level Atas Itu Lebih Kebicara Speknya Tadi Pendidikan Pengalaman Sebagainya Kalau Level Bawah Biasanya Persyaratan Administratif Ketokopi KTP Ada SKCK Keterangan Sehat Keterangan Bebas Narkoba Macam Apalagi Kalau Untuk Jabatan Security Ada Tambahan Yang Lain Tergantung Jabatannya Nah Nanti Ini Saringan Pertama Kita Menjadi Disaring Dibuang Yang Tidak Sesuai Atau Tidak Matching Dengan Job Spek Setelah Itu Adalah Psycho Test Interview Psycho Test Ini Sebetulnya Lebih Ngetek Cek Dari Aspek Kejiwaannya Dari Aspek IQ Kepribadian Dan Lain Artinya Orang Ini Wajar Normal Enggak Terkadang Ini Juga Ada Yang Melakukannya Di Belakang Ada Yang Di Depan Kalau Level Tertentu Jabatan Tertentu Bahkan Tidak Diberikan Ini Lagi Biasanya Tapi Ini Kita Bicara Yang Umum Saja Ada Psycho Test Yang Ketiga Ada Yang Namanya Untuk Jabatan Tertentu Supervisor Ke Atas Biasanya Ada Assessment Center Assessment Center Itu Artinya Orang Dites Berdasarkan Ada Yang Menggunakan Tray Tray Itu Artinya Ada Semacam Mangkok Begini Disini Ada Amplop Banyak Nanti Yang Dites Itu Suruh Ngambil Amplop Satu Per Satu Jadi Ceritanya Dalam Amplop Itu Macem-macem Satu Misalnya Orang Kepercayaannya Ijin Tidak Masuk Kerja Di hari Itu Yang Kedua Di Waktu Bersamaan Bosnya Minta Mewakili Anda Untuk Menggantikan Dia Meeting Yang Ketiga Ada Project Yang Harus Dituntaskan Yang Keempat Ada Serikat Pekerja Yang Mogok Macem-macem Lalu Anda Diminta Menyusun Dalam Kondisi Seperti Ini Apa Yang Anda Lakukan Mana Yang Diprioritaskan Mana Yang Didelegasikan Dan Lain-lain Ini Trites Ada Juga Menggunakan FGD Bukan FGD Lebih Ke Leaderless Group Discussion L Leaderless Group Discussion Jadi Si Kandidat Itu 10 Orang Dimasukkan Ke Ruangan Di Ruangan Itu Ada CCTV Ada Rekaman Segala Macem Nggak Ada HRD Nggak Ada Kebagian Kepegawaian Pokoknya Hanya Kandidat Doang Lalu Mereka Leaderless Group Discussion Tidak Ada Pemimpin Cuma Kita Hanya Bilang Ada Kasus Ini Seluruh Kasus Coba Kalian Selesaikan Disitu Nanti Dengan Kita Melihat Lewat CCTV Lewat Rekaman Kita Akan Lihat Siapa Disitu Yang Punya Inisiatif Tinggi Siapa Yang Kepemimpinannya Menonjol Siapa Yang Berani Bicara Siapa Yang Diem Doang Ini Sangat Terlihat Dari Sini Ini Namanya Leaderless Group Discussion Ini Bagian Dari Assessment Center Ini Biasanya Level Supervisor Ke Atas Untuk Mendapatkan Tes Ini Yang Keempat Baru Seleksinya Itu Memasuki Teknik Tes Teknik Tes Ini Biasanya Tergantung Kalau Dia Direkrut Sebagai Bagian Marketing Biasanya Direktur Marketing Akan Bertemu Mengecek Kapasitas Dia Kemampuan Dia Kompetensi Dia Kalau Yang Kita Rekrut Bagian Finance Maka Finance Director Yang Akan Bertanya Jadi Bagian Bagian Terkait Yang Dilamar Oleh Posisi Itu Itu Akan Teknik Tes Nah Lalu Setelah Itu Maka Terpilihlah Orang Kan Disini Saring Semuanya Gugur Gugur Banyak Yang Gugur Maka Yang Terakhir Yang Lulus Diberikan Diberikan Namanya Compensation Atau Remuneration Offering Ditawarin Sudah Selamat Anda Sudah Lulus Terpilih Menjadi Karyawan Kami Maka Berikut Penawaran Kami Satu Gajinya Sekian Kerja Mulai Tengah Sekian Dapat Mobil Dapat Apa Dapat Apa Gaji Cuti Berapa Lama Setahun Dan Lain Lain Ini Haknya Hak dan Kewajibannya Disampaikan Ini Adalah Compensation Offering Bila Si Kandidatnya Menyetujui Maka Langsung Bersepakat Tinggal Terakhir Nanti Nomor 6 Namanya Placement Placement Itu Artinya Penempatan Jadi Ketika Dia Datang Nah Untuk Nomor 6 Ini Ketika Dia Datang Ke Kantor Itu Ada Nanti Namanya New Employee Orientation Program Jadi Ini Orang Recruitment Harus Menangkep Ini Sebagai Sesuatu Yang Sangat Penting Ini Hari Pertama Orang Join Nanti Dia Bikin Rumus Biasanya 3 3 Minimal 3 Menit Pertama Itu Karyawan Harus Mendapatkan Senyuman Dan Disodori Air Minum Yang Hangat Dengan Senyuman Yang Indah Gitu Kan 3 Jam Pertama Dia Harus Sudah Dikelilingkan Dijelaskan Bahwa Apa namanya Kerjaan Dia itu Apa Atasannya Siapa Rekan-rekan Dekatnya Siapa Saja Pokoknya Ini Orientasi 3 Hari Pertama Dia harus Sudah Ngapain Oh Dia harus Sudah Tahu Seluruhnya Toilet Di mana Eh Sorry Toilet Apa Namanya Kantinnya Kalau Dia Sakit Flow-nya Gimana Kalau Dia Mau Ngajuin Cuti Gimana Tahapannya Ini Perjelas Tiga Bulan Pertama Apa Yang Harus Dia Peroleh Tiga Tahun Pertama Dia Harus Sudah Seperti Apa Ini Nanti Biasanya Akan Membuat Orang Itu Menjadi Happy Target Placement Ini Orang Baru Yang Join Merasa Senang Karena Disambut Dan Jelas Tahapannya Yang Dia Lakukan Kedepan Apa Itu Placement Jangan Sampai Pas Masuk Dicemurutin Sama Bagian Ini Dicuekin Makan Sendirian Stress Jadi Orang Baru Disitu Harus Betul Betul Dikelola Dengan Baik Sehingga Dia Betah Berada Di Perusahaan Itu Teman-teman Saya Ngulang Aja Terkait Dengan Recruitment And Selection Jadi Ini Tadi Yang Kita Bahas Apa Namanya Di Nomor 7 Chapter 7 Dan Chapter 8 Ini Sudah Kita Bahas Ini Hanya Ngulang Saja Supaya Nanti Teman-teman Bisa Kemarin Sudah Kita Bahas Yang Jobs Ya Itu Harus Jelas Dari Mulai Job Desk Job Spek Job Grading Ini Dibahas Kemarin Udah Dan Seterusnya Sekarang Kita Akan Masuk Ke Poin Chapter 9 Sampai Dengan 18 Sebelum Saya Lanjut Silahkan Bila Ada Yang Ingin Ditanyakan Yang Nanya Dulu Yang Sudah Sudah Apa Jelas Semua Kalau Jelas Semua Berarti Minggu Depan Tinggal Bikin Slide Presentation Yang Simple 3 Sampai 5 Slide Saja Berarti Slide Yang 18 Bagian Itu Berarti Masing Masing 3 Maksima 5 Maksima 5 Berarti Kita Punya Slide Berarti 18 X 3 Ya Tapi Ujiannya Cuma Satu Yang Dipresentasikan Hanya Satu Berarti Kita Harus Mengasih Semuanya Saya Tidak Bilang Begitu Persiapannya Kayak Gitu Ya Baik Ada Pertanyaan Lagi Izin Pak Ya Silahkan Untuk Memudahkan Kita Bikin Slide Bisa Bapak Share Materinya Pak Bahan Yang Saya Punya Itu Saya Kasih Semua Yang Ini Termasuk Saya Ada Materi SDM Nanti Saya Kasih Juga Tapi Saya Enggak Ngasihnya Ke Siapa Nanti Mungkin Ke Ayu Biar Ayu Kasih Yang Di Sekre Pak Nanti Di Sekretariat Saya Kasih Jadi Ada Dua Satu Materi Yang Ini Yang Saya Pakai Karena disini belum lengkap semua Detailnya Nanti di modul yang satu lagi Itu saya ada cukup banyak Tentang masalah SDM Saya kasih juga Jadi teman-teman bisa melengkapi banyak Silahkan Tapi tidak boleh copy paste Betul-betul Desain lagi, dibuat lagi, dipahami lagi Yang penting konsepnya, paham Lulusan S2 Apalagi sekarang bukan setia khas lagi Sudah ITB khas Backgroundnya sudah bagus Institut Teknologi Bisnis Haji Agus Salim Kita semua harus punya semangat Haji Agus Salim Saya juga terinspirasi Beliau orang Minang, luar biasa Mengusir bahasa sangat banyak Kita mau satu bahasa saja Merasa susah benar Beliau ini bahasa banyak, diplomat ulung Jadi Kita juga sebetulnya bisa Sehebat beliau Tinggal kita mau atau tidak Jadi jangan malu-maluin Awal karena itu Kuasai Kalau sudah S2, MM, minimal Management yang basic Itu harus sudah kita kuasai Disini bertanya Pak Ya Pak Halid Ya, makasih banyak Pak Ini terkait dengan rekrutmen Biasanya kan di undang-undang ketenaga kerjaan di pemerintah kita kan ada Masa percobaannya Jadi kan kadang di suatu perusahaan ada pertimbangan terkait dengan waktu ini Pak Jadi saat kita Apa namanya Interview Biasanya dari pihak ARD Ada Kita Apa namanya Mempertimbangkan Berapa lama Kita bisa Mendapatkan waktu percobaan Kadang Ada sampai 2 tahun Kadang gak usahnya kita bisa Negosiasi Seperti Pekerjaan dengan Experiencenya tinggi Biasanya Bisa di Apa namanya Dinegosiasi Kami Kalau bisa cuma 3 bulan Biasanya kalau untuk perusahaan sampai cuma 3 bulan Akhirnya mereka sudah menjadi karyawan tetap Yang ditanyakan Apanya Pertimbangan dari masing-masing perusahaan ini Pak Terkait dengan masa lama Percobaan dari Pegawai baru ini Ya Jadi Secara prinsip Hubungan kerja itu Ada 2 Ya Yaitu PKWT Dan PKWTT Perjanjian waktu kerja tertentu Dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu Kalau PKWT Artinya kontrak Kalau PKWT Itu artinya Permanen Ya Kalau PKWT Kontrak Itu sudah ada aturan sekarang Itu Bisa sampai 5 tahun Di undang-undang cipta kerja yang baru Tapi jangan lupa Tapi jangan lupa bahwa Kalau namanya PKWT Itu tidak ada masa percobaan Ya Tidak ada masa percobaan Langsung Di kontrak Dengan kontraknya mau berapa lama Ya Bagaimana dengan karyawan Karyawan permanen Nah kalau rekrut Kita untuk karyawan Permanen Maka harus ada masa percobaan dulu Biasanya level yang Non-managerial Itu 3 bulan Percobaannya Tapi kalau managerial level Itu biasanya 6 bulan Itu yang umum Yang common Boleh nggak Lebih kurang dari itu Selama bersepakat Antara 2 pihak Perusahaan Dan si kandidat It's okay Tapi Kalau karyawannya itu Orang yang Berkelas Dia ahli Di bidang tertentu Bergeningnya Lebih kuat Dia bahkan Terkadang saya nggak mau Di percobaan Saya kalau mau Langsung karyawan tetap Bisa Gitu Jadi tergantung Daya jual diri kita Kalau kita hanya Orang yang susah dicari Orangnya orang yang unggul Itu Boleh Anda mengatakan Saya nggak mau Masa percobaan Saya mau langsung Jadi karyawan tetap Saya juga Pengen langsung Punya mobil Dikasih Pengen gaji pun sekian Bisa nggak? Bisa Karena perusahaan Yang butuh kita Gitu Itu ya Pak Halid Siap Pak Benar Berarti berdasarkan Kompetensi masing-masing Si calon rekruter ini Yang akan diterima Ya 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 Oke Kita masuk ke Topik berikut Chapter berikut Yaitu Yaitu Apa Kita masuk ke Training Ya Training Human Resources Ya Nanti kita akan bicara Mengenai Career And Development Lalu Performance Management Ya Ini lebih banyak Masalah Kompensasi Ini rewarding Nanti Reward management Termasuk nanti Ngatur Kenaikan gaji Tahunan Misalnya Ya Ini masalah Hubungan kerja Nanti Apa namanya Bisa ada kaitan Dengan Employee Right Ini Employee Relations Bisa nyambung Kesini Union Management Nanti bisa Industrial Relations Ada disini Ini Globalization Bagaimana Tantangan HR Kedepan Ya Jadi ini kita punya Sekitar 10 Poin Yang akan kita bahas Sampai jam Kurang lebih Jam 12 Nanti Ya Baik Kita akan masuk Ke topik Tentang training Dulu Teman-teman Kalau ada pertanyaan Langsung Ya Rek Sorry Ini siapa yang nulis Chat Oh Jaringan bermasalah Payuhan Oke Cari tempat Yang Kalau perlu keluar rumah dulu Kebon Kemana Cari yang Jaringannya agak Tinggian mungkin Posisi Ya Baik Kita ngomong Masalah Training 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 atau Pelatihan Training Training Kalau di perusahaan Biasanya digabung Training And Development Tapi nanti Developmentnya Kita bahas Di topik Kedua Cuma teman-teman Mungkin harus tahu dulu Apa bedanya Training Dengan Development Gitu Ada yang tahu Apa bedanya Training Dengan Development Menurut Menurut saya Training itu adalah Usaha yang kita Lakukan untuk Mengembangkan Kapasitas Dan kompetensi Seorang Karyawan Meningkatkan Kompetensi Dan kapasitas Seorang Karyawan Oke Bagus Ada yang lain Bedanya apa Dengan Development Izin Pak Izin menjawab Pak Kalau training Kemungkinan besar Kalau secara Harki saja Mohon maaf Jika salah Kalau training Biasanya Untuk Satu Bidang Yang menjadi Kompetensi Kita Untuk Pemahamannya Ketingkat yang Lebih tinggi Kalau development Mungkin Si perusahaan Berusaha Mungkin Kepada Si karyawannya Agar Dia mencoba Membuka ruang Baru terhadap Pengalaman Dan pengetahuan Baru Pak Demikian Pak Oke Tadi Habibah Silahkan Kalau yang Saya pahami Pak Training itu Mendapatkan Kompetensi Yang mungkin Sebelumnya Belum pernah Dimiliki Sedangkan Development itu Pendalaman Dari kompetensi Yang dimiliki Pak Oke Kalau menurut saya Training itu Mungkin Kepada Satu Kompetensi Tertentu Dan Training itu Jangka waktunya Mungkin Agak singkat Sedangkan Development itu Mungkin Beberapa Kompetensi Yang Tukuh Besar Tapi Jangka waktunya Yang lamanya Jadi Membangun Kompetensi Top Skill Maupun Hard Skill Dari Seseorang Tersebut Demikian Pak Coba Pak Lanjut Kalau menurut saya Training atau Latihan itu Adalah Pengenalan Terhadap Suatu Pekerjaan Yang baru Dilatihkan Kepada Seseorang Atau Pekerja Kalau Yang Development Yaitu Pengembangan Dari Pekerjaan Yang sudah Diberikan Di Training Itu Pak Terima kasih Izin Pak Ya Kalau Menurut saya Kalau Training Itu Adalah Untuk Meningkatkan Mungkin Ada Diri Seseorang Yang Belum Menguasai Skill-skill Tertentu Jadi Diberikan Training Untuk Meningkatkan Kompetensinya Pada Skill Tertentu Dan Jangka Waktunya Lebih Pendek Dibandingkan Development Fokusnya Untuk Meningkatkan Atau Mengembangkan Keterampilan Keterampilan Yang Belum Dimiliki Dan Jangka Waktunya Mungkin Lebih Panjang Daripada Training Terima kasih Pak Baik Bagus-bagus Pendapatnya Saya Mau Menyederhanakan Dalam Bentuk Gambar Jadi Kalau Bedanya Training Dan Development Seperti Apa Kalau Teman-teman Tahu Di Organisasi Selalu Ada Bossnya Disitu Katakanlah Level Mungkin GM Atau Direktur Lalu Disini Ada Level Manager Di Bawah Manager Mungkin Ada Level Disini Supervisor Di Mungkin Staff 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 Juga Macem-macem Internet Not Stable Suara saya Gimana Putus-putus Jadi Kalau Contoh Di Toko Sama-sama Staff Tapi Ada Staff 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 Bagian Gudang Ini Sama-sama Staff Juga Jabatannya Beda-beda Apalagi Di Supervisor Di Manager Semuanya Pasti Ada Beda-beda Nah Kan Masing-masing Mereka Itu Harus Bisa Menjalankan Tugasnya Masing-masing Dengan Baik Seorang SPG Harus Bisa Menjalankan Tugas Sebagai SPG Seorang Kasir Harus Bisa Menjalankan Tugas Sebagai Kasir Seorang Bagian Receiving Harus Bisa Melakukan Penerimaan Barang Dengan Baik Bagian Kepegawaian Bagian Marketing Bagian Finance Semuanya Harus Bisa Menjalankan Tugasnya Masing-masing Dengan Baik Itu Prinsipnya Agar Agar Masing-masing Tadi Bisa Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Maka Dibutuhkan Modul-modul Pelatihan Sehingga Masalahnya Di sini Itu Sama-sama SPG Ada yang Baru Masuk Ada SPG Yang Sudah Sedang Ada yang Sudah Senior Sehingga Materinya Nanti Dibikin Ada Materi Training Basic Ada Materi Training Intermediate Ada Materi Training Advanced Jadi Orang HRD Orang Kepegawaian Membuat Sejumlah Pelatihan Itu Tujuannya Agar Masing-masing Bisa Menjalankan Tugasnya Dengan Baik Pada Jabatannya Masing-masing Itu Jadi Tidak ada Satupun Pihak Di dalam Perusahaan Yang Tidak Mendapatkan Pelatihan Pada Bidang Dia Orang Pajak Akan Dilatih Terus Tentang Perpajakan Orang Finance Dilatih Terus Tentang Finance Orang Kepegawaian Dilatih Terus Tentang Masalah SDM Jadi Itulah Tugas Dari Bagian Kepegawaian Membuat Sejumlah Training Pelatihan Apa Bedanya Dengan Development Kalau Training Tadi Semua Orang Semua Jabatan Harus Ada Modulnya Disiapkan Adapun Development Itu Tidak Demikian Development Itu Lebih Fokus Kepada Bagaimana Dari Sejumlah Staff Ini Dicari Talent Yang Terbaik Talent Talent Yang Paling Menonjol Orang Yang Paling Unggul Orang Yang Kinerja Paling Bagus Misalkan Dari Tiga Ini Yang Paling Bagus Adalah C Ini Paling Bagus Kedisiplinannya Bagus Kerjanya Oke Nah C Inilah Yang Lalu Diberikan Program Development Development Itu Artinya Orang Orang Yang Dipilih Akan Dilatih Tambahan Untuk Bisa Menduduki Jabatan Lebih Tinggi Namanya Juga Development Mendorong Mengembangkan Kalau Training Itu Datar Pokoknya Pada Jabatan Dia Hari Ini Kalau Development Itu Mendorong Orang Agar Bisa Menduduki Jabatan Lebih Lebih Tinggi Sampai Sampai Sini Jelas Jelas Development Jelas Pak Itu Baru Bedanya Baru Kita Akan Bahas Sekarang Satu Per Satu Apa Training Apa Itu Development Training Dari Mana Training Memulainya Tadi Selalu Kita Dari Job Yang Kita Bahas Di Awal Kita Ingat Di Bahasan Job Itu Sudah Kita Punya Ada Job Desk Sudah Ada Di Situ Namanya Job Spec Dan Job Grade Job Grading Nah Di Dalam Job Desk Ini Job Desk Dan Job Spec Ini Akan Diolah Akan Menjadi Apa Yang Disebut Dengan TNA Training Need Analysis Setelah Tahu Bahwa Pekerjaan Seorang SPG Itu Satu Misalkan Menata Barang Dua Dia Mampu Menawarkan Dengan Penuh Rayuan Misalnya gitu Ya Namanya juga SPG Merayu Pembeli Dia Harus Mampu Melakukan Transaksi Jadi Bagaimana Transaksi Ini Contoh ya Di Job Desk Begitu Nah Dari Job Desk Ini Semua Itu Akan Turun Menjadi Kebutuhan Pelatihan Agar Dia Bisa Menata Barang Dengan Baik Maka Dibutuhkan Penjelasan Tentang Menata Barang Yang Benar Seperti Apa Agar Dia Bisa Memberikan Penawaran Barang Offering Dengan Baik Maka Dia Harus Dapat Pelatihan Apa Jadi Intinya Yang Pertama Dilakukan Dalam Konteks Training Ini Adalah Dia Harus Melakukan Analisa Kebutuhan Pelatihan Untuk Semua Jabatan TNA Dijelasin Dulu Oh Ternyata SPG Butuh Pelatihannya Untuk Basic Ini Untuk Edepannya Butuh Ini Baru Yang Kedua Adalah Pembuatan Modul Ini Kan Gak Gampang Bikin Modulnya Yang Ketiga Adalah Penetapan Instruktur Plus Timingnya Waktunya Kapan Instrukturnya Siapa Apakah Dari Internal Atau Eksternal Sebaiknya Kalau rutin Itu Dari Internal Karena Biayanya Mahal Jadi Yang Di Atas Lebih Banyak Melirikan Pelatihan Kepada Yang Di Bawah Itu Satu Dua Tiga Nah Baru Nanti Ada Yang Namanya Recording Jadi Ada Database Si A Udah Kerja Lima Tahun Itu Dia Sudah Mendapatkan Pelatihan Apa Saja Selama Lima Tahun Itu Di Perusahaan Nanti Jadi Ada Semacam Learning Database Jadi Dia Sudah Belajar Apa Saja Sudah Disertifikasi Apa Saja Dari Internal Nah Ini Teman-teman Aktivitas Mengenai Training Tentu Di dalam Modus Ini Nanti Banyak Dibikin Apakah Trainingnya Perlu Dalam Bentuk In Class Training Kan Jenis-jenis Training Juga Banyak Nanti Ada Training Dalam Bentuk Seminar Ada Training Dalam Bentuknya Workshop Itu Ada Prakteknya Berarti Kan Ada Training Yang Sikatnya On Job Training Jadi Dia Langsung Praktek Kerja Dengan Yang Sudah Biasa Ngerjain Ada Kalau Sifatnya Motivation Dan sebagainya Mungkin Bisa Berupa Training Itu Outbound Training Itu Semua Adalah Dari Training Untuk Menganalisa Dan ini Bergulir Terus Menerus Biasanya Biasanya Suka juga Dilakukan Namanya Regular Review Regular Review Jadi Misalnya Gini Tiap Tiga Bulan Semua Staff Tadi Dites Ditanya Dites Nanti Kalau ternyata Hasil Tes Itu Ternyata Dari Semua Yang Dites Dia Masih Lemah Di Aspek Tentang Penataan Barang Misalkan Hasilnya Masih Jelek Itu Biasanya Ada Lagi Muncul Additional Training 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 Tambahan Kalau Dari Hasil Evaluasi Tiga Bulanan Atau Enam Bulanan Masih Ditemukan Permasalahan Kira-kira Gitu Sampai Disini Jelas Tentang Training Tadi Terkait Dengan Recording Recording Itu Hanya Sebatas Untuk Informasi Karyawan Mana Saja Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Atau Bisa Termasuk Evaluasi Daripada Beberapa Pelatihan Yang Telah Diikuti Terima kasih Ya Betul Itu Pokoknya Semua Data Misalkan Itu Nempel Di Individu Jadi Setiap Orang Kalau Misalkan Boss Mau Ngetes Coba Pak Rizky Dicek Oh Dia Sudah Kerja Ternyata 8 Tahun Di Perusahaan Ini Pelatihan Apa Saja Yang Dia Ikuti Oh Saat Pelatihan Ini Dia Ternyata Jadi The Best Audience Disitu Misalnya Jadi Semuanya Di Data Disitu Dimasukin Jadi Manajemen Bisa Melihat Bahwa Track Record Kita Selama Pelatihan Seperti Apa Itu Terdata Disitu Itu Lebih Bagus Lagi Bisa Begitu Termasuk Nanti Kan Ada Yang Namanya Mana Yang Training Sifatnya Mandatory Mana Training Yang Sifatnya Optional Jadi Kalau Namanya Mandatory Itu Artinya Training Training Yang Memang Wajib Sesuai Dengan Jabatan Anda Tapi Kalau Yang Sifatnya Optional Itu Biasanya Training Yang Umum Misalkan Cara Mengatur Keuangan Keluarga Nah Bagian Kepengawaian Bikin Pelatihan Begitu Itu Sah-sah Saja Tapi Tidak Diwajibkan Siapa Yang Merasa Perlu Silahkan Ikut Ada Juga Training Tentang Persiapan Menghadapi Persiun Misalnya Itu Mungkin Bagi Yang Sudah Usia Lima Puluhan Mendekati Pensiun Dimandatorikan Tapi Kalau Yang Masih Muda 20-30 Silahkan Opsional Kalau Ikut Monggo Kalau Enggak Gak Apa-apa Itu Itu Ya Bicara Mengenai Training Lanjut Kita Ke Development Jadi Teman-teman Topik-topik Saya Ini Poin-poin Saja Jadi Nanti Teman-teman Silahkan Cari Lagi Referensi Lain Sumber Lain Lalu Perkaya Dan Setelah Banyak Sumbernya Lalu Diperas Menjadi 3-5 Slide Tadi Jadi Diperbanyak Dulu Jangan Baru Satu Langsung Diperas Itu Gak Bisa Cari dulu Sumbernya Yang Banyak Cari Dari Buku Dari Mana Baru Diperas Menjadi 3-5 Slide Development Itu Tujuannya Adalah Bagaimana Agar Perusahaan Itu Tidak Mengalami Kesulitan Mencari Pemimpin Jadi Bagaimana Bahkan Jadi Ukurannya Itu Kayak Contoh Perusahaan-perusahaan Besar Dunia Unilever Nestle Dan Sebagainya Dia Bisa 90% Lebih Leader-leader Yang ada Di perusahaan itu Itu Tidak perlu Rekrut Dari luar Tapi Hasil Pengembangan Dari dalam Bagaimana Caranya Nomor Satu Harus Ada Bikin Talent Management TM Talent Management Itu Artinya Ada Program Pemilihan Talent Talent Ngelola Talent Nya Dikelola Talent Artinya Orang-orang Yang Unggul Jadi Kalau Ini Level GM GM Di perusahaan Ada Berapa Orang Kalau Perusahaannya Besar Kan bisa aja GM Ada 50 Manajernya Ada 100 Supervisor Ada 200 Staff Ada 500 Misal Dari Jumlah Karyawan Ini Kita Sebagai Orang Kepegawaian Membuat Talent Management Pilih Biasanya 5% 3-5% Orang Terbaik Dari Sini Jadi Di masing-masing Level Itu Dipilih Orang-orang Terbaik Kalau Dari 500 Staff Itu Dipilih Yang Terbaik Mungkin Ada 50 Orang Saja Misalnya Atau 100 Orang Ini Akan Sangat Membantu Jadi Kebutuhan Di level Atasnya Tidak Usah Dari Luar Semua Karena Disiapkan Dari Dalam Bagaimana Cara Membuat Talent Management Bagaimana Cara Milihnya Ini Lebih Detail Artinya Dibikin Psikotest Umum Dilihat Kinerjanya Selama 1-2 Tahun Terakhir Kedisiplinannya Dan Macam-macam Dibikin Biasanya Komite Komite Itu Artinya Sekelompok Leader Untuk Memilih Siapa Talent Talent Disitu Bahkan Bisa Juga Memakai Konsultan Dari Luar Supaya Lebih Objektif Siapa Orang Orang Hebat Karena Biasanya Kalau Leader Leader Doang Dia Lebih Memilih Anak Buah Masing Masing Berantem Biasanya Dibutuhkan Orang Luar Orang Ketiga Yang Lebih Objektif Nah Disini Teman Teman Sekalian Setelah Dimiliki TM Talentnya Sudah ada Di setiap level Maka Membuat Development Program Development Program itu Misalnya Gini Dari level Staff Orang-orang Pilihannya Itu kan Dipilih Dilatih Supaya Bisa Menjadi Supervisor Dan Kan Dia Sudah Tahu Supervisor Itu Harus Punya Kemampuan Tambahan Apa Oh Disini Harus Ada Kepemimpinannya Harus Ada Kemampuan Komunikasi Macem-macem Kan Nah Inilah yang Kena Dalam Program Ini Jadi Orang-orang Yang Dipilih Tadi Akan Diberikan Pelatihan Tambahan Akan Diberikan Pendidikan Tambahan Supaya Apa Supaya Dia Suatu Saat Bisa Menduduki Jabatan Lebih Tinggi Itu Namanya Development Program Di situ Sebuah Development Program Akan Berjalan Dengan Baik Kalau Dia Punya Talent Management Yang Baik Development Program Ini Sebetulnya Ini Teman-teman Nyambung Dengan Career Management Jadi Jadi Orang-orang Talent Tadi Itu Sudah Kebaca Dia Akan Naik Kemana Jabatan Berikutnya Tentu Tidak Apa Yang Namanya Tidak Semua Orang Hanya Talent Saja Talent Itu Akan Dibikin Metrik Begini Biasanya Digabungkan Antara Orang Yang Potensinya Bagus Dan Kinerja Jadi Dimetrikan Biasanya Ada Sembilan Seperti Ini Orang Yang Potensinya Bagus Dan Kinerja Bagus Ini Bintangnya Di Sini Ini Yang Paling Hebat Kalau Ini Potensinya Jelek Kinerja Juga Buruk Ini Biasanya Deadwood Ini Biasanya Calon Di PHK Termasuk Orang-orang Sekitar Sini Ini Biasanya Rawan Nah Yang Menjadi Talent Biasanya Disini Aja Ini Adalah Tiga Kelompok Yang Mungkin Akan Dipilih Menjadi Talent Tadi Yang Dimasukkan Kedalam Sini Yang Untuk Dipilih Orangnya Agar Masuk Kedalam Program Development Siapa Sini Penjelasan Development Gimana Ada Yang Ditanyakan Gak Development Development Selamat Pagi Pak Ya Silahkan Ovanto Terima kasih Pak Untuk Waktunya Saya mungkin Lebih Mau Menanyakan Seputar Coaching Untuk Coaching Sendiri Kan Itu Kalau Menurut Saya Itu Masuk Kategorinya Yang Ke Development Karena Disitu Kita Ada Mengembang Bawahan Kita Lebih Dari Apa Yang Menjadi Job Desk Benarkah Itu Atau Tidak Pak Ya Coaching Itu Lebih Spesifik Best Spesifik Artinya Mode Pelatihan Atau Pengembangan Dari Seorang Atasan Atau Seorang Leader Kepada Anak Buahnya Atau Kepada Timnya Yang Lebih Spesifik Itu Dengan Coaching Misalnya Gini Saya Memiliki Anak Buah Yang Dia Itu Lemah Di Bidang Kepemimpinan Atau Lemah Di Bidang Komunikasi Misalnya Ya Maka Bagaimana Saya Mengajari Dia Kan Tadi Bisa Saya Training Saya Kasih Pelatihan Segala Macam Bisa Tapi Akan Lebih Tepat Bila Sekarang Kerjanya Bagus Tapi Sangat Lemah Di Aspek Komunikasi Saya Lihat Kamu Kalau Ngomong Di depan Orang Banyak Tidak Bisa Tampil Di depan Forum Bingung Menurutmu Benar Enggak Jadi Coaching Itu Begitu Jadi Lebih Pertama Harus Betul-betul Orang Menyadari Betul Bahwa Dia Memiliki Kelemahan Di Aspek Itu Coaching Tidak Akan Berhasil Kalau Dia Tidak Sadar Kalau Dia Sakit Saya Baik-baik Aja Kok Kamu Makan Obat Ini Saya Tidak Mau Orang Akan Mau Makan Obat Kalau Tau Dirinya Sakit Coaching Juga Akan Berhasil Kalau Kita Sebagai Coach Berhasil Meyakinkan Coach Kita Bahwa Dia Itu Punya Masalah Di Komunikasi Dan Dia Harus Butuh Untuk Memperbaiki Itu Kita Bisa Sampaikan Karirmu Akan Terganggu Sayang Banget Kamu Kerjanya Bagus Sayang Banget Masalah Komunikasi Ayo Mau Enggak Diperbaiki Mau Kalau Mau Baru Enak Tinggal Bicara Target Target Kapan Mau Dicapai Kemampuan Seperti Komunikasi Yang Bagus Sekian Apa yang Akan Kita Lakukan Usahanya Sekarang Saya Akan Ikutan Workshop Saya Akan Ngomong Di depan Saya Misalnya Ini Coaching Itu Menggali Kebutuhan Dari Dia Sampai Dia Menyadari Bahwa Dia Memang Lemah Di Bidang Tersebut Lalu Si Coach Membantu Memfasilitasi Sehingga Dia Bisa Menemukan Jalannya Sendiri Untuk Menjawab Masalahnya Dia Kira 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 Gitu Jadi Opanto Itu Bagian Dari Training Dan Development Kalau Counseling Apa Kalau Counseling Lebih ke Masalah Kepribadian Kalau Coaching Kan Kealian Kealian Komunikasi Kealian Kepemimpinan Kealian Apa Itu Coaching Tapi Kalau Counseling Saya Punya Problem Ini Problem Itu Supaya Problem Saya Bisa Tuntas Ada Lagi Boleh Lanjut Untuk Pertanyaan Mungkin Sharing Dari Pak Daseb Mungkin Yang Lebih Expert Dalam Bidang SDM Jadi Kalau Saya Dulu Di Kantor Kan Menggunakan Matriks Seperti Yang Bapak Buatkan Barusan Mengenai Potensi Dan Kenirja Bawahan Terus Juga Ada Untuk Mengukur Tingkat Kemampuan Seseorang Kan Dari Online Misalnya Di bagian CSO Untuk Pertama Dia harus Punya Kompetisi ABCDE Jadi Pas Pengelompokan Itu Saya Merasa Kesulitan Karena Antara Satu Orang Dengan Orang Lainnya Cukup Berbeda Ada Yang Daya Tangkapnya Cepat Ada Yang Agak Lama Sehingga Butuh Proses Lagi Untuk Misalnya Yang Orang Yang Agak Lambat Tangkapnya Sehingga Belum Memenuhi Kompetisi Di Tahun Pertama Kalau Menurut Bapak Ada Teknik Lain Yang Bisa Diterapkan Untuk Mengembangkannya Lagi Atau Ada Mungkin Semacam Dibikinkan Scorecard Atas Penilaian Tahunannya Atau Dilakukan Konseling Dan bagaimana Pak Boleh Dibantu Pak Terima Kasih Nanti Di dalam Topik Performance Management Kita akan Bicara Di sana Termasuk Bagaimana Kita Menurunkan Dari Objektif Perusahaan Menjadi Objektif Individu Dan Nanti Menjadi KPI Pribadi Dan Nanti Juga Akan Muncul Kompetensi Yang Harus Dimiliki Itu Apa Nanti Kita Akan Bahas Di Topik Nomor Berapa Chapter Sekian Tentang Kompetensi Kerja Di Situ Kaitannya Kita Lihat Nah Nanti Di Poin 11 Mungkin Setelah Selesai Kita Bicara Development Kita Akan Masuk Ke Performance Management Nyambung Ke Situ Ini Nanti Akan Bicara Mengenai Sebetulnya Di Dalam Membuat Orang Berkinerja Dengan Baik Itu Kan Ada Persaratan Itu Diturunkan Karena Orang Tidak Akan Berkinerja Baik Kalau Dia Tidak Tau Ukuran Saya Dikatakan Baik Itu Apa Itu Nanti Diturunkan Dari Atas Dari Objektif Company Ke Objektif Direktorat Objektif Divisi Dari Divisi Menjadi Departemen Dari Departemen Menjadi Seksion Dan Ke Bagian Bawah Lebih Lanjut Kalau Pegawai Pemerintahan Di ASN Mungkin Dari Mulai Kepala Dinas Kabak Kasih Dan seterusnya Jadi Harus Satu Lain Jadi Sekarang Di Presiden Tidak Boleh Ada Visi Misi Menteri Tidak Boleh Semuanya Visi Presiden Lain Visi Perusahaan Diturunkan Tidak 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 kalau untuk ASN sendiri Pak di kami pemerintahan ini saya juga pegawai itu biasa yang kita alami kan Pak itu pelatihan yang sifatnya training itu saya kira untuk developmentnya kalau untuk ASN Pak karena selama ini kami membedakan antara training dengan development di pemerintahan itu sangat belum paham lah gitu Pak terima kasih Pak ya sebetulnya kalau di militer ASN militer itu lebih jelas ya jadi kalau di ASN itu kalau orang di jabatan sekarang dia boleh menduduki jabatan lebih tingginya itu dia dipersyaratkan dulu sudah ikut pelatihan ini 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 gitu dia misalkan menjadi sekarang menjadi Kapolsek seorang Kapolsek itu harus sudah harus mengenyam materi ini 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 itu ada tuh materi-materi yang sifatnya mandatori seorang Kapolsek kalau dia mau menduduki jabatan lebih tinggi lagi karirnya itu dia harus sudah ikut pelatihan tambahan apa saya belum tahu minimal saya lihat di ASN juga ada yang namanya pelatihan prajabatan ya itu sebetulnya lebih mempersiapkan orang untuk bisa menduduki jabatan tersebut terus ada juga dikirimkan orang untuk ikut dilemhanas untuk jabatan tertentu itu juga sama itu bagian dari development jadi semua wali kota bupati harus wajib ikut dilemhanas dulu misalnya ya jadi kira-kira gitu ini apa namanya bentuknya memang tidak persis sama dengan di swasta tapi saya lihat di ASN juga sudah menyiapkan itu ya cuman mungkin karena jumlahnya banyak orangnya saya gak tahu sehingga untuk proses development untuk proses training saja itu udah kewalahan mungkin sehingga development lebih akhirnya simple siapa yang lebih duluan lebih tua itu yang lagi mengutamakan senioritas kalau di swasta itu enggak walaupun udah duluan udah senior udah lebih ubanan kalau tidak mampu minggir gitu mungkin di ASN proses developmentnya belum sekuat di swasta tapi saya lihat itu sudah mulai ada ya sudah mulai bergerak gitu ada lagi Pak izin Pak ya Pak Irwan terima kasih Pak Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum sedikit Pak Barangkali saya mau meminta tips nih Pak misalnya kita menemukan salah seorang staff yang kita yang berada di bawah kita itu ini memiliki kemampuannya sudah di level yang tinggi punya punya skill kemudian walaupun dia belum diikuti training atau belum diberikan kesempatan untuk melakukan pengembangan-pengembangan yang disediakan oleh kerusahaan nah bagaimana kira-kira karena dia masih di level di bawah ini bagaimana kira-kira kita bisa mendorong mekanisme apa yang diperoleh sehingga potensi besar dia ini tidak mentok hanya pada kapasitas dia sebagai staff saja itu pertama kemudian yang kedua kadang sistem yang ada yang kita ikuti terutama dia sebentar yang pertama tadi artinya dia sebagai staff kemampuannya banyak bagus dia punya potensi bagus sekali cuma dia masih di level staff dan kadang-kadang karena saking kreatifnya dia mengerjakan pekerjaan yang sudah berada di luar tanggung jawab dia bahkan ada pekerjaan yang berangkali bidang sebelah sudah dia ambil nah bagi perusahaan sebetulnya menguntungkan karena ide-ide dia apa yang dia lakukan itu memberi nilai tambah bagi perusahaan tapi dalam hubungan dengan rekan kerja akhirnya ada persoalan karena dia terlalu menonjol rekan-rekan yang lain ini biasa saja atau bahkan kurang mampu menjalankan amanah sehingga timbul yang namanya ya mungkin dia menjadi orang yang di apa ya dimusuhi oleh teman-teman gitu nah bagaimana kita mengelola orang-orang seperti ini sehingga bagi potensinya tidak mati tetapi juga tidak menimbulkan apa dengan perusahaan gitu harmonisasi hubungan kerja oke good kita jawab dulu satu-satu ya nanti kalau ada yang kedua boleh tapi satu dulu biar gak lupa jadi ini sama-sama staff yang satu ini hebat kemampuannya kapasitasnya dan sebagainya bagaimana cara memanfaatkan meutilisasinya bagaimana ya utilisasi memanfaatkan memberdayakan ini orangnya hebat gitu dalam dunia kerja dikenal dengan adanya job enlargement gitu jadi artinya dia diperluas kerjaannya ditambah kamu punya karena kamu punya kemampuan saya tambah kerjaannya gitu nah bagaimana supaya tidak iri yang lain ya supaya tidak iri yang lain maka tunjukin bahwa dia memang layak diberikan enlargement tunjukkan dari bahwa dia memang berprestasi bisa juga tidak hanya job enlargement juga dia bisa menjadi PIMPRO PIMPRO ada proyek-proyek tertentu kerjaan apa ditugaskan dia yang mimpin supaya yang lain tidak iri bagaimana ditawarkan dulu ini kita butuh PIMPRO ini syaratnya ini siapa yang mampu ayo presentasikan dulu ternyata dia yang menonjol yang mampu yaudah tapi artinya yang lain juga merasa diberi kesempatan juga kok gitu ya tapi memang dalam dunia kerja namanya pilih kasih itu harus ada membedakan antara anak emas dan perak itu pasti ada dalam dunia kerja tapi harus benar siapa yang dijadikan anak emas itu yang kinerja bagus siapa yang dikasih lebih dia yang kinerjanya bagus gitu bahkan sengaja di dalam nanti kita bicara penilaian kinerjanya itu dibikin tuh ada nanti kinerjanya itu ada A, B, C, D yang A bonusnya 5 kali gaji yang B 3 kali gaji yang C 1 kali gaji yang D tidak sama sekali dapat bonus misalnya ini kan pilih kasih kan justru kalau kita sama rata bonusnya semua disamakan 1 kali gaji itu malah salah gitu dalam praktek memang harus beda-beda cuman harus tepat memberikan lebih kepada yang berkontribusi lebih memberikan bagus kepada yang kinerjanya bagus apa yang membuat dulu ASN kurang bagus dulu itu karena mungkin dulu itu orang mau pinter kayak mau enggak kayak mau disiplin kayak mau enggak semuanya sama aja pendapatannya gitu kalau sekarang kan sudah ada penilaian inilah penilaian itulah dikaitkan dengan kehadiran lah macam-macam menurut saya itu sudah bergerak maju gitu lebih maju gitu ya oke tadi ada lanjut satu lagi Pak Irwan jadi gini Pak dia terlalu kreatif kemudian apa yang ada yang ada di bidang kerja dia itu sudah dikerjakan semuanya nah dia lalu tidak punya ruang lagi kita mengembangkan dia di bidang dia nah apakah boleh kita misalnya tadi kan pengembangannya kita arahkan dia untuk mengerjakan bidang yang lain gitu yang di luar tupoksi dia ini kalau memang boleh bagaimana kiatnya agar orang yang mempunyai amanah di tupoksi yang bersangkutan itu tidak merasa tersinggung atau gimana ya ya tentu di situ komunikasi ya bagaimana seorang atasan harus bisa komunikasi dengan jelas supaya kedua belah pihak itu nyaman nyaman mereka yang ditugaskan membantu dan nyaman mereka yang dibantu gitu ini tentu harus betul-betul kita sebagai lidernya bisa menjelaskan apa manfaatnya bagi kedua belah pihak bagi yang membantu misalkan jelaskan bahwa kalau yuk sukses membantu itu Anda akan mendapatkan ilmu baru tentang aspek tersebut sehingga nanti kalau Anda naik jabatan dan sebagainya itu lebih akan lebih bermanfaat bagi yang dibantu tentu bisa disampaikan juga bahwa kerjaan kalian sudah lama ini belum selesai sementara kita punya target ke depan yang lebih cepat lagi mau ngejain ini ngejain itu sehingga butuh ada yang bantuin sehingga sekarang ada yang membantu jadi itu mungkin tidak persis amat yang apa saya sampaikan tapi prinsipnya adalah bagaimana sebagai leader kita bisa mengemas komunikasi sehingga baik yang ditugaskan membantu maupun yang menerima bantuan betul-betul sama-sama merasa nyaman kalau yang tentunya itu memang merengsek kerjanya tidak beres tersinggung pun gak apa-apa kalau yang begitu sih tapi kalau yang dibantunya orangnya baik juga kerjanya juga bagus hanya dia mungkin kebetulan aja job loadingnya kebanyakan sementara orangnya kurang sehingga butuh bantuan kan bisa gitu itu yang harus dikelola komunikasinya dengan baik baik ini kita lanjutkan ke topik berikutnya chapter yang ke sebelas performance management dan appraisal ya ini sudah jam 10.30 kalau performance management gampang ya performance management itu kayak gini jadi awalnya disini tadi yang saya bilang ada namanya company objective tujuan perusahaan tahun 2021 itu apa tujuan perusahaan apakah ada pengembangan bisnis baru apakah ada target omset mau berapa target profit seperti apa apakah ada alian apa namanya aliansi atau apa ya penggabungan perusahaan dan sebagainya itu semua strategi ini adalah objektif dari perusahaan agar ini tercapai biasanya pakai balance scorecard itu diturunkan agar ini tercapai maka masing-masing direktorat itu harus ngerjain apa finance directorat ngapain HR directorat ngapain semua diturunkan tuh target masing-masing direktorat dari situ diturunkan lagi menjadi target masing-masing division yang dipimpin oleh GM ini kan direktor ini GM yang mimpin setelah diturunkan menjadi target divisi diturunkan lagi menjadi target departemen ya setelah departemen terkadang menjadi seksi kan seksi target masing-masing seksi baru menjadi target individu gitu individu individu itu kira-kira jadi masing-masing teman-teman disini memiliki apa yang dikerjakan oleh setiap orang itu mendukung tercapainya tujuan si kepala seksi apa yang dikerjakan beberapa kepala seksi menjadi tujuan dari seorang kepala departemen setiap kepala departemen mengerjakan tugasnya masing-masing jadilah tujuan divisi tercapai ya sejumlah divisi mengerjakan tugasnya dengan baik maka tercapailah tujuan seorang direktur ketika semua direktur mengerjakan jobnya dengan baik maka tujuan perusahaan tercapai gitu kalau dirunutkan ke atas tapi dirunutnya dari atas ke bawah biasanya nah lalu apa hubungannya dengan performance management nih nah ketika sudah menjadi tujuan individu target individu bahwa saya bulan ini ngapain aja bulan depan ngapain tahun ini ngapain saja kerjaan saya itu sudah nanti menjadi individual performance plan namanya IPP nah ini dilakukan di Januari jadi di bulan Januari itu namanya ada individual performance plan saya itu tahun 2021 ini katakanlah tahun 2021 itu memiliki perencanaan kinerja saya seperti apa berdasarkan pekerjaan yang sudah saya cetak tadi ini biasanya dengan raker rapat kerjaan nasional biasanya bulan oktober november ramai semua perusahaan bikin rapat untuk menentukan target tahun depan seperti apa diturunkan target masing-masing terus sampai setiap orang punya list project sendiri dimana kalau ini semuanya dikerjakan akan membuat kepala seksinya menjadi happy nah individual performance plan inilah yang sebetulnya menjadi kitab awal yang membuat setiap orang itu jelas apa yang akan gue kerjakan 2021 dan kalau gue sukses akan dapat apa itu nanti akan nyambung dengan reward management nya ada ya lalu setelah tiga bulan muncul namanya quarterly performance review satu jadi apa yang sudah jalan tiga bulan nanti di review ini benar gak sih yang dikerjakan jangan sampai target nya ngapain kerjaannya ngapain gak nyambung gitu nanti di tengah tahun muncul namanya mid-year performance review gitu jadi dilihat setelah setengah tahun berjalan ini gimana nih benar gak jangan-jangan tidak sesuai nih jadi di review lagi saat di review bisa aja targetnya diturunin atau targetnya dinaikin itu gak ada masalah setelah review jalan lagi tiga bulan muncul nanti quarterly performance review dua ini sama lebih ke mengecek atasan dengan bawahan bertemu kepada seksi ketemu dengan anak bu eh gimana kalian menargetan ini udah jalan belum ada kendala gak begitu semuanya ketemu dengan atasannya masing-masing antara subordinat dengan superior masing-masing subordinatnya di staff maka superiornya adalah kepala seksi semua kepala seksi sebagai subordinat superiornya adalah KADEP kepala departemen semua kepala departemen memiliki superior yaitu kepala di PC atau GM dan seterusnya ya inilah yang akan dikonfirmasi di setiap review ini apakah yang direncanakan oleh masing-masing ini dijalankan tidak dan pada akhir tahun OPMSM disini dibuat dengan performance appraisal ini appraisal appraisal itu adalah mengukur keseluruhan selama setahun ini kalian jalan gak yang direncanakan sehingga nanti muncullah nilai si A dapat nilainya A ada yang dapat nilainya B ada yang dapat nilainya C ada yang dapat nilainya itu D nanti ada kriterianya dan ini nyamuk dengan tadi yang saya bilang reward managementnya yang dapat A dapat bonus 5 kali gaji dan seterusnya dan seterusnya ini tidak dapat bonus saat kenaikan gaji awal tahun ini juga pengaruh yang nilainya A dia bisa naik sampai 20% gaji yang B hanya 10% yang C 5% D tidak naik gaji misalnya jadi performance management itu akan efektif kalau dikaitkan dengan reward management kalau tidak ada reward managementnya tidak akan efektif kalau ngapain saya kerja keras nanti dapat nilai A juga tidak dapat apa-apa kan itu jadi performance management ini harus nyambung dengan reward managementnya di reward management dibikin tuh oh tahun ini setiap individu kalau yang mencapai A akan dapat rewardnya satu bonusnya sekian kenaikan gaji juga lebih bagus ada juga yang sifatnya team reward jadi reward bagi team kalau tahun ini kita tercapai target semua yang kita inginkan tahun ini kita akan sama-sama jalan-jalan ke Bali misalnya dulu saya banyak kerja di perusahaan Korea karyawannya itu hanya 25 orang di Jakarta itu hampir tiap 3 bulan jalan-jalan kemana-mana karena ketika target tercapai karena dikitan orangnya jalan-jalan apa namanya seminggu sekali makan-makan itu karena memang orangnya dikit perusahaannya bagus memberikan hasil yang bagus sehingga semangat mengejar ini mengejar kinerja itu teman-teman sekilas tentang performance management silahkan kalau ada pertanyaan sebelum kita masuk ke tahapan layarnya ya silahkan kalau kita di pemerintahan kan seperti yang saya alami sendiri kalau kita tadi kan bicara tentang training dan development kalau yang saya alami kita bekerja di pemerintahan itu kan konsepnya lebih ke learning by doing jadi pertanyaan saya gimana kita misalkan andaikan kita seorang atasan gimana cara kita merangsang bawahan agar mengeluarkan potensi terbaiknya untuk melaksanakan pekerjaan karena kan kita ada job desk masing-masing misalnya seperti contoh Pak Irwan tadi dia seseorang ini punya talent yang lebih hanya saja masih terbatas pada statusnya yang seorang staff tetapi tetapi dia membuat menjadi membuat hubungan kerja dengan teman sesamanya menjadi kurang harmonis jadi bagaimana andaikan kita yang atasannya bagaimana kita merangsang bawahan itu agar mengeluarkan potensi terbaiknya untuk melakukan pekerjaan terus pertanyaan kedua andaikan kita yang bawahan kita punya potensi yang terbaik yang baik seperti contoh Pak Irwan tadi tetapi misalnya dalam tanda kutip atasan kita mungkin potensinya tidak seperti yang diharapkan atau bagaimana bagaimana cara kita menyikapinya karena kita yang sebagai bawahan itu terima kasih yang kedua bagaimana atasannya tidak sesuai yang kedua pertanyaannya bawahannya punya potensi yang bagus tapi atasannya mungkin potensinya tidak sebagus yang diharapkan untuk level jabatan itu mungkin dalam artian bisa dikatakan secara ringkasnya mungkin stafnya lebih ngerti terhadap satu pekerjaan dibandingkan dengan atasannya jadi bagaimana itu Pak kita sebagai seorang bawahan menyikapi padahal kan seharusnya yang lebih ngerti itu atasan Yes bagus pertanyaannya jadi gini ini kalau kita sebagai atasan ini anak buah kita bagaimana caranya agar orang ini itu mau memberikan yang terbaik mau bekerja dengan maksimal mau mikir mau betul-betul berbuat yang terbaik yang bisa dia kerjakan apa yang perlu atasan komunikasikan ke dia disini teman-teman tentu harus multi dimensi jurusnya ada jurus formal dan jurus non-formal kalau jurus formal tentu disampaikan ke dia bahwa ini jobdesk anda anda harus kerjakan dengan baik karena kita sama-sama digaji oleh negara gitu kan jobdesknya berikan lalu jelasin dari aspek KPI dia apa atau indikator unjuk kerja apa istilahnya kalau di ASN itu tunjukin ke dia semua apa plus minusnya kalau dia kinerja baik sama kinerja buruk saya gak tahu apa nih harusnya ada nih kalau kamu kerjanya bagus apa konsekuensinya apa kalau kerjanya jelek apa konsekuensinya ini secara formal satu lagi secara informal nah ini sering saya lakukan itu ke tim saya suka sampaikan begini teman-teman sekalian hari ini kita tiap bulan itu dapat duit dapat gaji ingat loh gaji kita itu bisa menjadi tidak halal kita terima padahal ingat itu uang untuk menghidupi anak istri keluarga dan sebagainya tapi ini walaupun gaji kita bisa jadi tidak halal kenapa kapan menjadi tidak halal kalau kita menerima haknya tapi kewajibannya tidak dijalankan dengan baik ini yang perlu disentuh ini yang perlu diyakinkan ke dia mungkin atasan tidak mampu berbuat banyak lagi rekan-rekan kerja tidak bisa mengingatkan tapi Tuhan maha melihat kalau you hanya bekerja asal-asalan sementara uangnya diterima bulat itu kehalalannya dipertanyakan dan ujungnya keberkahannya dipertanyakan jangan-jangan gaji kita menjadi kurang halal bahkan menjadi kurang berkah sehingga artinya dibikin untuk sekolah anak anaknya malah tidak berkualitas malah penyakit banyak masalah ada terus problem datang terus kan gitu karena tidak berkah hidupnya jadi mungkin ini pendekatan yang bisa disampaikan juga dan biasanya ini saya sih ini biasanya it works ini bekerja ini bisa membuat orang menjadi bangkit mendisadarkan ini kata kita sebagai atasan sekarang sebaliknya kita sebagai bawahan kita pinter kita kerja benar tapi melihat atasan yang memblek kok bisa sih atasan gini harusnya dia akan mampu ini mampu itu ada dua pendekatannya juga sama kalau secara formal jelasin ke dia bu pak ini loh poin-poinnya yang harus diiningin bapak kan sebagai lidernya sampaikan dengan santun tentunya tapi ada yang lebih keren lagi yang informal kalau informal itu artinya apa udah Tuhan gak tidur kalau kita lihat kita mampu kita bagus dan dia tidak mampu dia banyak kekurangannya bantu maksimal bahkan kalau saya punya prinsip kalau kita sebagai anak buah bikin atasan kita tidur bantu segalanya gak usah takut nanti kita akan oh kok dia yang gede tapi kejadiannya lebih santai biarin aja yang kitalah yang lebih pinter jadinya kitalah yang punya investasi menanam kebaikan dan Tuhan gak tidur pasti anak akan mendapatkan hasil bentuknya macam-macam nanti tidak selalu bentuknya rupiah dari pemerintah itu banyak banget dapat jodoh yang bagus anak yang hebat kesehatan yang prima ya kan kebahagiaan macam-macam itu jadi ini yang menurut saya harus kita ambil bikin atasan kita itu tidur lah kalau perlu kerjakan oleh kita selama kita suka kita happy karena kita mampu kerjakan kita bantu bahkan tidak hanya atasan kalau perlu ke samping rekan-rekan kerja anak buah kita kita bantu ke atasan yang di samping kita bantu itu kan rahmatan yang alami itu disini jadi bukan hanya sekedar ini rahmatan yang alami artinya kita betul-betul menjadi sinar cahaya bagi siapapun yang ada di trihanit six-tri digi sekitar kita begitu bu terima kasih penjelasannya Pak Dasep ya lanjut sekarang kita masuk ke topik chapter berikutnya yaitu tentang compensation ya disini chapter 12 tentang compensation strategis yang keluar tentang variable pay yang ketiga tentang managing employee benefit ya jadi kalau yang nomor 12 itu lebih ke bicara apa bedanya kompensasi dan benefit remunerasi itu ada dua yaitu compensation and benefit renumerasi itu dua ini adalah duit ini adalah non-duit kira-kira kira-kira gitu strategi kompensasi disini kita akan bicara dulu mengenai aspek duit yang sifatnya fix ya nanti untuk yang sifatnya variable kita bahas di chapter berikutnya ya baik nah di pemerintah teman-teman itu sudah mengatur untuk apa namanya kompensasi itu dengan istilah susu susu itu struktur upah dan skala upah jadi gini di perusahaan berdasarkan job grading tadi dibikin level satu biasanya naik ke bawah level 7 level 6 level 4 level 2 level 1 ini misalnya direktur dan GM ini manager dan senior apa incas atau apa namanya ini boleh kasih atau kabag gitu kan ini supervisor mungkin ini apa namanya coordinator ini staff bisa aja ya senior staff ini ini hanya masing-masing perusahaan beda-beda tentunya ya tapi nanti dia akan bikin berdasarkan struktur dan skala upah ini apa regulasi dari pemerintah nanti ini akan ada jenjang penggajinya tapi yang pasti jabatan yang paling rendah itu minimal UMP setempat gitu mungkin lebih tinggi sedikit Anda bikin UMP plus 100 ribu bisa saja kalau udah mulai supervisor Anda oh saya maunya 5 juta saja kalau kepala seksi disini junior manager saya mau 10 juta ini manager GM saya mau 30 juta direktur mulai 75 juta misalnya gitu ya ini dari mana angka-angka ini tentu tergantung kemampuan perusahaan tapi juga harus lihat di market untuk jenis yang sama sama-sama bisnis di retail misalnya itu harus cek kalau supervisor di perusahaan lain itu 6 jutaan kita jangan sampai lebih rendah karena kalau kita membayar karyawan kita untuk jabatan sama di bidang industri yang sama ternyata lebih rendah kita bayar akan dengan gampang orang kita pindah ke perusahaan lain tapi kalau kita punya angka lebih bagus kan mau rekrut orang juga gampang mau hijack dari karyawan di perusahaan lain juga bisa nah ini harus ditentukan ini harus ditanda tangan ini harus disimpan karena suatu saat dari kemenaker dari disnaker melakukan kunjungan visitasi mau sidak itu dia akan ngecek mana struktur skala upahnya Anda harus tunjukkan ini masalah kompensasi untuk syarat ke pemerintahnya di internal perusahaan sendiri sebetulnya ini sangat penting ini sangat penting agar kita bisa membuat organisasi ini semakin sehat jangan sampai orang dinaikin jabatannya tapi gajinya tetap bisa itu gak boleh kalau orang naik jabatan itu gajinya harus naik supaya orang semuanya bercita-cita pengen naik jabatan kalau naik jabatan gak dapat berubah gaji ngapain kerjaan tambah berat sementara kompensasi tidak naik ini yang disebut dengan kompensasi strategik artinya kenapa dikatakan kompensasi strategik karena ini tidak boleh asal naruh angka dimana strategiknya tadi cek harga di pasaran untuk jabatan yang sama di perusahaan lain berapa di kita kita mau bagaimana strateginya gitu ya jadi tidak sembarangan angka termasuk disini ketentuan mengenai tadi kompensasi itu juga ke dalam bicara kan salary grading ya salary grading itu tadi jadi kalau sudah ada level 1 sampai dengan 7 6 5 4 3 2 1 ini level salary grading itu ada angkanya disini oh kalau level 7 itu antara 75 sampai 150 juta gajinya ini misalkan 25 sampai 75 begitu terus disini baru UMP minimal disini UMP sampai plus UMP plus 500 ribu misalnya gitu terus begitu ini gradingnya jadi apa namanya kita ada acuan untuk kenaikan gaji karyawan ya kira-kira gitu ini bicara kompensasi nah berikutnya di chapter berikutnya kita ngomong mengenai variable variable income ya di dalam organisasi teman-teman ini kita chapter berikutnya ya itu chapter nomor apa tadi variable pay namanya variable pay and executive compensation ya variable pay wah mana catatannya nih ilang saya nah ini dia variable pay disini variable atau next next slide variable pay variable pay ini adalah bertujuan untuk kita tidak mengikat orang itu tidak hanya memberikan sesuatu yang sifatnya fix kan income itu ada yang sifatnya fix kayak-kaya tadi itu gaji gaji sama ada yang variable yang fix ini kan ada gaji pokok plus tunjangan tetap yang tadi yang mulai dari paling rendah UMP paling atas direktur level berapa ya itu ada fix income-nya disini nah yang variable income-nya variable pay-nya itu dibayar sesuai dengan tingkat kehadiran misalkan uang makan uang transport uang komunikasi macam-macam nih ini namanya variable apa namanya bonus insentif ya dan lain-lain ya itu variable pay atau variable income bagi karyawan variasinya banyak teman-teman nanti bisa pelajari lagi sumber-sumber lain ya apa saja variable itu nah lalu chapter 14 bicara mengenai benefit ya kalau benefit ini chapter 18 benefit itu non-duit ya kalau non-duit itu sifatnya sesuatu yang membuat orang menjadi happy bekerja di luar duit apa itu misalnya ada yang namanya car ownership program nah kalau sudah kerja 3 tahun sebagai manager itu berhak memiliki mobil dikasih mobil kepemilikan mobil uang muka dikasih perusahaan nyicilnya karyawan bisa ada juga yang langsung perusahaan langsung beliin aja ada gitu kan ada lagi motorcycle ownership program jadi program pengadaan motor buat level yang lebih rendah saya tahun berapa ya dulu 2005 gitu pernah beli motor sampai 570 motor untuk diberikan kepada level supervisor waktu itu ada lagi home lawance program jabatan tertentu boleh dikasih pinjaman lunak untuk DP rumah misalnya gitu ya itu adalah benefit untuk keanggotaan klub olahraga kalau jadi manager ke atas itu boleh gratis main golf dimana lalu masalah health insurance kalau sudah GM direktur itu kalau di rumah sakitnya kelasnya PVIV gitu misalnya ini benefit berobat boleh ke luar negeri itu benefit ini semua teman-teman adalah desain dari organisasi dalam rangka agar perusahaan itu mengikat mengikat karyawan supaya dia apa namanya tidak nengok atau tidak liri-liri kanan tidak pindah ke perusahaan lain betul-betul dia mengabdi full di perusahaan kita bagaimana caranya tentu ini harus dibikin semenarik mungkin itu seksion nomor 18 eh nomor 14 sorry bukan 18 ya 14 tadi tentang managing employee benefits kita akan masuk ke sesi grup sesi terakhir tapi sebelum itu silahkan kita sampai ini selesai benefit tadi variable fee sudah compensation sudah kita tinggal punya sesi ini sebelum ke sini mungkin ada pertanyaan dulu silahkan Bagaimana caranya menghadapi atasat yang menilai bawahannya lebih menitik beratkan kepada kedekatan personal dan terkadang potensi sama kita agak diabaikan sehingga reward yang ada itu lebih diarahkan kepada orang yang lebih dekat secara personal dengan atas satu itu dilema yang kadang kami hadapi sehingga terkadang potensi atau kinerja yang kami miliki itu agak terabaikan dan motivasi kerja menjadi rendah terima kasih Pak itu itu sangat tanda apa namanya kita 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 sebagai orang yang di bawah dalam tanda kutip melihat kok atasan sepertinya lebih sayang kepada yang lain sehingga ada sesuatu dikasihnya ke dia pandangan seperti itu itu umum teman-teman tapi kalau kita pelihara itu merugikan kita sendiri kita memelihara pikiran negatif berarti dia lebih sayang sama si A berarti itu anak emasnya dia sementara saya tidak dikasih misalnya karena gini tolong diingat baik-baik pertama Tuhan itu sesuai dengan prasangka umatnya kan gitu yang kedua sesuatu yang kita yakini sangat kuat itu akan menjadi kenyataan ada orang yang baik sama Anda tapi Anda tiap hari pokoknya dia itu jelek dia itu tidak suka negatif kepada saya padahal dia sudah baik jadi orang baik kalau kita terus-terusan umpat negatif itu bisa jadi kenyataan dia bisa berubah jadi tidak baik begitu juga orang yang tidak baik tapi Anda positif terus aja itu juga akan merubah dia dan secara agama kan lebih beruntung yang positive thinking ya minimal imunitas tubuhnya bagus gitu kan mengenai rejeki aduh kok dia ngasihnya ke si itu terus sih ya kalau saya punya keyakinan Tuhan tidak tidur udah yang penting apa tugas kita kita kerjain lalu berikan yang terbaik kasih masukan kepada atasan bahwa Anda juga punya hak untuk mendapatkan itu karena Anda juga bisa menunjukkan kinerja Anda lebih baik udah usaha aja seperti itu berdoa selesai dunia ini sangat luas dan dunia ini banyak rejeki yang cukup untuk semua orang gak usah takut rejeki kita itu tidak hanya ada di tangan atasan Anda bisa datang dari mana saja kenapa ini penting teman-teman karena kalau Anda memelihara tadi merasa kecewa terus gelo terus aduh bahkan lihat atasan sebel lihat kawan yang disayanginya juga kita sebel akhirnya ke kantor juga pusing di rumah juga terbayang terus wajah bos Anda mau buka tutup nasi kelihatan wajah bos Anda gitu kan bangun tidur terbayang langsung wajah bos Anda stres kan gitu kalau kita sebel sama orang benci sama orang begitu tuh mendingan kita indah saja berbuat yang terbaik berdoa yang maksimal usaha yang maksimal selesai udah pintu rejeki itu dari mana-mana banyak daripada kita memelihara ketidaksukaan tadi itu bahkan membuat kita semakin tidak produktif udah tinggal berpikir yang lain lagi saya apa lagi setelah tugas beres kerjaan beres melayani dengan baik pikirkan yang lain saya mau bisnis yang lain saya usaha yang lain kalau kita doanya juga mujarab barokah itu mungkin akhirnya kita ada jalan melalui pasangan kita punya jalan lain usaha anak kita atau dapat beasiswa yang harusnya bayar mahat tidak harus bayar itu rejeki juga orang satu kampung sakit semua kita sehat harusnya ngeluarin duit kita tidak ngeluarin duit itu rejeki juga jadi rejeki itu tidak hanya berupa rupiah dari bos dari pemerintah tapi juga terhindar dari musibah juga rejeki itu yang mungkin harus kita perluas cakupan tentang pemahaman rejeki kok saya jadi ceramah ya ada yang lain izin Bapak ya Bu Mutia ya terkait ada saya ada dua pertanyaan yang pertama masalah performance management yang tadi Pak tadi kan kita pekerjaan itu diawali dari yang paling bawah ya Pak sekarang yang jadi masalah seperti ini Pak yang namanya kita bawahan tentu kita harus loyal pada atasan ya Pak tetapi pada kenyataannya misalnya pekerjaan ini harus selesai harus tercapai tujuan organisasi sementara pekerjaan yang kita untuk atasan bukan atasan langsung Pak kita membawa nama organisasi sementara pekerjaan yang kita selesaikan yang bersangkutan tidak tidak terlibat Pak jadi ini membuat kita kurang adanya kurang rasa tanggung jawab untuk menyelesaikan dengan alasan yang bersangkutan aja tidak ada rasa tanggung jawab sementara kita tujuan kita harus tercapai atas rencana yang kita rencanakan ini Pak terkait itu yang namanya sabar tentu ada batasnya ya Pak jadi bagaimana kita sementara karena dengan keadaan seperti ini di satu sisi kita harus bertanggung jawab di sisi yang lain kalau kita lihat orang yang terlibat langsung itu tidak mau tidak mau tahu dengan pekerjaan sementara pekerjaan ini harus selesai apa tindakan atau apa yang harus kita lakukan sebagai seorang bawahan dalam menyelesaikan pekerjaan ini Pak yang pertama itu Pak yang kedua terkait kompensasi karena ada aturannya misalnya seperti insentif kita tidak bisa mendapatkan insentif dengan beberapa aturan yang menetapkan seperti itu Pak bagaimana meningkatkan semangat kerja teman-teman di organisasi tersebut karena selama ini kita telah dibiasakan untuk mendapatkan insentif jadi secara tidak langsung teman-teman atau yang bersangkutan pokoknya semua di dalam organisasi merasa kurang semangat dalam bekerja sehingga adanya keinginan untuk keluar dari organisasi tersebut dengan alasan tidak ada yang bisa diharapkan di situ selain gaji Pak sementara volume pekerjaan memang cukup tinggi Pak sekian Pak terima kasih yang kedua dulu yang barusan artinya yang pengen keluar itu siapa? ada beberapa pada umumnya seperti itu dengan alasan karena tentu kompensasi yang diterima tentu tidak sebanyak yang biasa diterima Pak jadi dengan alasan oke kita jawab dari yang kedua dulu gini ya kalau kita bekerja itu kan tentu berharap kita dibayar itu wajar ya itu namanya juga bekerja kita baik kerja saya mendapatkan bayaran bayaran itu tadi ada yang fix ada yang variable ternyata ini sekarang karena kondisi yang variable jadi hilang kebijakannya dihilangkan tidak ada lagi insentif yang ada gaji doang gitu kan lalu hal itu membuat anda drop waduh ini mah gak bisa dapat apa-apa lagi ini hanya ini doang yaudahlah gue keluar aja itu sih gak apa-apa biasa di dunia kerja itu resign itu biasa aja saya aja kerja udah tujuh perusahaan ya tapi bukan resign saya banyaknya ditawarin di tempat baru gitu kan oleh headhunter di hijack ditawarin nih mau gak disini ada ada lowongan dengan bayaran lebih bagus misalnya kan gitu tapi dalam konteks yang Bumutia tadi sampaikan karena kita merasa tidak ada kesempatan lagi mendapatkan income dari yang lain-lain itu anda melamar lagi atau keluar dari situ itu biasa aja cuman satu hal catatannya ya kalau kita bekerja dimanapun lalu kita merasa kompensasi kita kurang hati-hati jangan sampai menurunkan kualitas diri kinerja diri ya kalau saya nih atau di ASN ya kalau di swasta itu gunakanlah ilmu comro namanya tau comro gak ya pernah denger comro tau pak comro itu di Jawa Barat itu oncom di jeruk jadi di dalamnya ada oncom itu enak agak pedas-pedas asin ini comro comro itu buletan seperti ini dalamnya ada oncomnya ini enak nah ini katakanlah comro anda jualan comro katakanlah anda jualannya itu satu comro harganya Rp2.000 setelah berjalan lama bertahun-tahun anda mikir anda merenung ih gila comro gue ini kan gede dan enak nih masa sih cuma dibayar Rp2.000 doang harusnya ini Rp3.000 dong kan gitu lalu apa yang anda lakukan yaudahlah kan cuma dibayar Rp2.000 doang yaudah gue kurangi dikit tepungnya kurangi garamnya dikurangi lebih kecil lagi pokoknya jadi jadi lebih kecil kenapa anda mengurangi ini semua mengurangi kualitas comro anda karena merasa tadi sekarang ini dibayarnya kurang yang menurut anda wajarnya adalah Rp3.000 ini hanya dibayar Rp2.000 kira-kira dengan anda melakukan langkah menurunkan kualitas comro begini menjadi lebih kecil menjadi tepungnya kurang garamnya kurang oncomnya kurang apakah ada orang yang mau bayar Rp3.000 jangan kan orang mau bayar Rp3.000 yang sekarang biasa membayar anda Rp2.000 pun mungkin sudah tidak mau beli lagi kepada anda Rp2.000 kenapa? karena sekarang lebih kecil kan gitu yang benar bagaimana yang benar itu bahkan perbaik terus comro anda ini bikin lebih besar bikin lebih enak lebih menarik lalu samperin ke bos anda ke customer anda pak bu comro saya ini gede dan lezat masa Rp2.000 boleh nggak Rp3.000 kan gitu tapi ini dipertahankan nih rasanya segala macem anda boleh ngomong begitu kalau ternyata saya nggak mau saya tentu aja mau Rp2.000 kan anda bisa jual ke tempat lain eh mau nggak nih comro gue enak gede nih mau gak gue mau Rp3.000 kan gitu kalau anda percaya diri dengan comro anda nah itu gede dan enak kan gitu ini analogi kita bekerja di perusahaan di swasta kalau kita hari ini merasa dibayar gaji kurang saya gajinya cuma Rp2.000 masa seharusnya kan saya Rp3.000 dong gaji saya lalu apa yang anda lakukan anda kurangi disiplinnya dikurangi kualitas kerja anda anda kurangi kenapa anda jadi tidak disiplin kerjanya jadi gak semangat kan gaji saya cuma Rp2.000 sih saya pengennya Rp3.000 kira-kira dengan anda menurunkan kualitas diri anda yang rugi siapa apakah perusahaannya rugi tidak yang rugi diri anda sendiri ketika anda menurunkan kualitas diri perusahaan yang selama ini bayar anda Rp2.000 pun mungkin menjadi tidak mau bayar anda Rp2.000 bahkan maunya PHK anda lalu yang benar seperti apa dong kalau anda merasa dibayar kurang jangan menurunkan kualitas diri anda perbaiki terus malahan perhebat terus prestasi anda bikin perusahaannya itu semakin tercengang melihat karya-karya anda lalu samperin bos anda bos saya ini kerja udah sekian tahun kerja saya bagus banget lihat hasilnya boleh gak bos saya jangan Rp2.000.000 boleh gak saya Rp3.000.000 bos kan gitu siapa tahu bosnya ketika melihat bukti-bukti anda kerja bagus dinaikin gajinya itu banyak yang begitu tapi kalau ternyata anda ketemu bosnya yang nyebelin misalkan gak bisa pokoknya kamu mau kayak apa juga tetap sekali Rp2.000.000 tetap Rp2.000.000 itu misalnya kata bosnya apa yang anda lakukan anda jual diri anda kepada perusahaan lain bikin lamaran baru tunjukin portfolio saya saya pernah mampu mengejarkan ini mampu berbuat itu jual kalau anda pede dengan kualitas diri anda tetapi prinsipnya adalah jangan pernah menurunkan kualitas diri jangan pernah menurunkan prestasi kerja anda ketika anda dibayar kurang dari harapan anda nah itu itu adalah catatannya saja bu ya itu untuk yang nomor dua sebisa jadi artinya kalau mama mau resign merasa disitu insentifnya kagak ada lagi dan lain-lain sah-sah saja tapi kembali mungkin sebaiknya dibicarakan dulu kenapa insentifnya itu hilang apakah lingkungan situasi lagi covid sehingga sekarang ini belum memungkinkan kita bersabar bersama dulu karena kata perusahaan jangan kan kasih insentif yang kasih gaji pokok aja sekarang lagi susah jangan kan membayar semua ini kita justru bagaimana menghindarkan memphk karyawan kan bisa begitu nah itu dibicarakan dulu lah kalau ternyata sudah dibicarakan juga tetap ah saya mau resign saja cari yang lain itu mesah saja itu kan hak kita lalu pertanyaan pertama tadi bagaimana saya ketemu atasan yang bukan atasan ya tadi anda mengajakkan sesuatu tapi orang yang anda bantu pun cuek-cuek saja gitu tidak memiliki rasa tanggung jawab dan sebagainya nah itu anda harus perjelas itu yang memberikan pekerjaan itu kepada anda siapa ya saya gak tahu konteksnya bagaimana apakah ini bos anda lalu ini adalah orang lain ini adalah anda gitu kan anda dikasih tugas tambahan oleh bos anda mengerjakan kerjaan dia gitu misalnya anda habis-habisan kerjaannya ininya santai-santai saja karena tinggal komplain kesini bos ini gimana ceritanya saya bantu dia kok dianya tidur-tidur aja gitu saya gak tahu ya ibu konteksnya seperti apa bisa diperjelas kamu mutia iya pak misalnya kayak gini pak misalnya saya ada dua kasubit kasubit ini sementara yang kasubit atasan langsung saya tidak tidak menyuruh mengerjakan itu sementara pekerjaan kita ini untuk mencapai satu tujuan pak jadi pekerjaan ini harus selesai kita harus mengerjakan bersama-sama sementara yang atasan yang satu lagi yang atasan si A ini tidak tahu sama pekerjaannya dia tidak mau tahu pak kami lembur sampai berhari-hari di kantor atau gimana dia tidak mau tahu sementara hasilnya akan harus selesai dalam waktu yang telah ditentukan pak jadi kalau dilihat seperti itu secara tidak langsung kita kurangnya rasa tanggung jawab kita untuk bekerja pak sebagai bawahan rasanya atasan dia saja tidak bertanggung jawab dengan pekerjaan sementara pekerjaan ini harus selesai gitu pak ya mungkin saya tidak bisa memberikan saran yang lebih detail karena tentu ini sangat kontekstual artinya harus tahu betul permasalahan seperti apa cuman saya hanya bisa memberikan gambaran umum saja bahwa organisasi itu satu kesatuan ya setiap bagian harus menyadari fungsi dan tugasnya masing-masing seperti hanya tubuh ya tangan kaki semuanya memiliki fungsi sendiri-sendiri tapi kalau satu hanya tidak berfungsi dengan baik akan mengganggu kinerja keseluruhan oleh karena itu terus jelas siapa pucuk-pucuk pimpinannya ibu harus tahu dia lalu kasih feedback ke dia pak, bu ini tugas kita bersama tapi si ini itu tidak menjalankan tugasnya tolong dibantu diingatkan kan pasti ada atasan-atasannya lagi ini yang harus dipegangan ingat tujuan ujungnya akhirnya adalah tujuan bersama tercapai kalau yang satu tidak menjalankan fungsinya akan membuat bebannya pindah ke yang lain kan gitu yang lain tambah stres dianya nyantai-nyantai kan gitu menurut saya di organisasi apapun harusnya ada orang paling atasnya di sini yang bisa ibu temui bisa disampaikan tapi bukan dalam konteks mengadu ya dalam konteks bercerita bahwa saya tetap bekerja yang terbaik saya memberikan kontribusi yang terbaik tapi tolong ini dicek bahwa yang punya kerjaannya yang punya tanggung jawabnya kok dia tidak peduli dan sebagainya misalnya seperti itu satu dengan cara yang baik tidak boleh kita terkesan mengadu itu mungkin saran umum dari saya terima kasih Pak baik kita masuk ke bagian terakhir yaitu chapter 15 16 17 dan 18 disini lebih ke tentang employee relation dan global HR chapter 15 itu ASS ya health safety and security ini chapter 15 health safety and security ada juga yang orang menyebutnya health safety environment HSE ya intinya lebih ke arah kesehatan lebih ke arah keamanan dan masalah lingkungan ya kesehatan dulu kesehatan ini ada yang sifatnya basic ya pastikan karyawan semua masuk BPJS ini kan basic nih BPJS ada berapa di Indonesia itu orang maunya disebut BP jam sosteg ketenaga kerjaan ya Pak jam sosteg ya satu BPJS kesehatan kesehatan ya nah di BPJS jam sosteg ini di BP jam sosteg ini mengelola beberapa jaminan satu jaminan kematian dua jaminan kecelakaan kerja tiga jaminan hari tua keempat jaminan pensiun sekarang di undang-undang cipta kerja yang baru ada yang kelima apa jaminan kehilangan pekerjaan ya ini BP jam sosteg nya lalu ada satu lagi adalah JK jaminan kesehatan itu dari BPJS kesehatan itu wajib sifatnya supaya karyawan secara apa namanya kenyamanannya diperoleh kan karyawan juga manusia biasa yang bisa sakit ya bisa berhenti kerja itu semuanya ada hak-haknya disini aspek kesehatan ini sangat penting teman-teman bagaimana dari mulai rekrutmen itu harus ada seleksi ketika proses seleksi karyawan tadi pastikan karyawan yang direkrut itu sehat makanya harus ada kenapa jangan sampai dia ternyata punya riwayat TBC misalnya masuk ke perusahaan akhirnya apa dia di dalam perusahaan menulari karyawan yang lain ini aspek kesehatan pastikan rekrutmen dengan benar lalu ada yang namanya general check-up reguler jadi mungkin setahun sekali dua tahun sekali itu seluruh karyawan yang udah senior-senior dicek jantung dicek darah tingginya itu semuanya dilakukan itu kesehatan lalu yang kedua safety 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 ini keselamatan nah ini penting banget kalau Anda punya kantor harus jelas keselamatan itu dalam penataan ruangan penataan gedungnya pintunya jangan sampai pintu hanya satu doang pintu terus jelas pintu masuk mana pintu keluar mana jangan sampai kalau pintu satu doang Anda kebakaran di daerah sini orangnya matang semua di dalam kan itu evakuasi jelas jalurnya kemana kalau safety itu kalau kebakaran bagaimana gempa bumi bagaimana banjir bagaimana itu harus dibahas oleh safety terus ada secara reguler training pemadaman kebakaran semua orang di dalam masih kasih tahu kalau ternyata bunyi serine begini harus larinya kemana itu macam-macam itu safety ya apalagi environment 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 ini lebih ke lingkungan kalau perusahaan Anda ada limbahnya limbah air pastikan air yang keluar dari perusahaan Anda itu tidak merusak lingkungan bisa berupa air bisa berupa bising suara kan ada tuh pabrik-pabrik yang bising gitu lingkungannya tersingin komplain itu hati-hati tidak boleh itu environment harus dijaga masalah air masalah suara kebisingan masalah udara misalkan udaranya jadi berdumbu udaranya menjadi kotor itu tidak boleh ini hal-hal yang harus menjadi perhatian bagian kepegawaian bagian HRD di dalam mengelola HSE health safety and environment ini kita bahas di chapter ke-15 masuk ke chapter 16 apa chapter 16 employee right ini employee right sebetulnya lebih ke employee relation bagaimana employee relation disini employee rate atau employee relation bagaimana orang itu betah di dalam perusahaan apa yang harus dilakukan untuk membangun employee relation itu maka perusahaan harus bekerja keras agar karyawan semua merasakan bahwa kantornya itu sebagai second home jadi dia betah di perusahaan itu sebagai rumah keduanya gitu nyaman bagaimana caranya tentu banyak aspek dari mulai fasilitas kerja ya mejanya nyaman kursinya nyaman ergonomik ya AC nya betul disinfektan setiap saat gitu kan ini adalah lebih ke membangun kenyamanan physically ya jadi fisik yang kedua bagaimana agar karyawan betah dibikin fasilitas jadi misalnya untuk ibu yang menyusui ada luangan laktasi gitu ada komunitas yang pecinta sepeda boleh main sepeda bareng goes bareng yang seneng olahraga silahkan ya ada yang seneng badminton monggo itu dibikin kegiatan-kegiatan lalu ada kegiatan employee gathering ini karyawan setiap tahun ada jalan-jalan team building jalan-jalan keluar ini namanya employee gathering lalu ada namanya family gathering mungkin tiga tahun lima tahun sekali karyawan boleh ngajak anak istrinya jalan-jalan kemana gitu ketika ada yang melahirkan oh semua karyawan itu memberikan selamat dan memberikan hadiah ketika ada yang sakit orang semua nengok mendatangi diatur begitu ketika ada yang ulang tahun dikasih ucapan dikasih hadiah ya ketika ada yang meninggal betul-betul semuanya memberikan rasa empati dan simpati yang kuat ini namanya program-program yang dibikin oleh employee relation jadi bagaimana agar orang merasa aduh seneng banget saya kerja disini walaupun gaji saya gak terlalu besar sih tapi perhatian teman-teman itu perhatian perusahaan itu luar biasa ini apa namanya poin dari employee relation next chapter 17 nah sebelum ke situ tidak pertanyaan dulu silahkan kita masih punya dua chapter lagi chapter 2 lagi yang belum selesai adalah union management atau industrial eh sorry union management disini sama globalization of each dua lagi tapi sebelum kesini silahkan ada mungkin yang mau ditanyakan dulu jelaskah employee relation dibikin kooperasi karyawan saya dulu tahun 2000 berapa ya 16 2015 lah 2016 itu saya melihat karyawan di retail itu sering untuk butuh uang itu susah pinjem ke perusahaan susah pinjem ke bank sulit padahal beruntungnya gak besar paling misalkan 3 juta 5 juta gitu ya apa yang saya lakukan bikin operasi karyawan operasi karyawan ada simpanan pokok dan simparan wajib simpanan pokok itu sekali doang kecil aja 10 ribu tapi wajib semua karyawan harus jadi anggota simpanan wajib tiap bulan disesuaikan dengan jabatan semakin tinggi jabatan semakin besar simpanannya perusahaan juga harus naruh dana disitu untuk dipinjamkan ke karyawan diputar hanya beberapa bulan doang setelah itu dibalikin lagi ke perusahaan sekarang duit koperasinya itu udah hampir 50 miliar dan karyawan dari ujung Aceh sampai Ambon ke sana semuanya dengan mudah kalau mau pinjam uang sekarang karena koperasi melayani belum lagi koperasi misalnya saat covid begini bagi-bagi vitamin tiap tahun bagi-bagi SHU ini contoh membuat karyawan itu menjadi aduh saya daripada kerja di perusahaan lain belum tentu ada koperasinya seperti ini enak nih koperasinya membantu yaudah deh saya disini aja kerja itu employee relation kita juga bikin misalnya perpustakaan buat karyawan jadi karyawan bisa apa namanya capek kerja saya mau sebelum pulang mau leyeh-leyeh dulu deh nyantai-nyantai baca-baca buku dulu siap ada disiapkan kantin buat karyawan makannya gratis buat semua karyawan nah ini program-program employee relation tadi employee right tadi jadi bagaimana karyawan mendapatkan kenyamanan kalau yang sifatnya employee right apa yang berupa hak karyawan itu yang sifatnya normatif hak mendapatkan cuti melahirkan hak ketika dia menikahkan anaknya dapat libur satu dua hari ketika nyunatin anaknya dapat libur satu dua hari itu hak karyawan dapat cuti tahunan dapat bonus insentif sesuai dengan perjanjian itu hak karyawan tapi yang beyond hak beyond the right adalah tadi building employee relation bikin komunitas bikin kegiatan employee gathering family gathering dan lain-lain baik baik izin pak ya silahkan terima kasih pak mungkin sedikit masalah jaminan kesehatan tadi pak dan jaminan dengan tenaga kerjaan yang terbaru kata pak tadi apa pula yang dimaksud dengan jaminan kehilangan kerja tadi pak kira-kira bagaimana implementasinya itu pak kehilangan kerja itu bagaimana jaminan dimaksud makasih pak sebentar ini ada berita buruk bahwa PPKM darurat bisa diperpanjang sampai Agustus oke mudah-mudahan tidak ya kasihan nih ekonomi masyarakat terutama menengah bawah itu ya Allah kasihan dia jualan gak bisa orang Padang itu kebanyakan berjualan saudara saja banyak yang berjualan di pasar-pasar ponoklabu di pasar parung yang mana-mana itu kondisi begini susah jualan kemana-mana juga susah ya jadi ini kondisi covid ini lumayan berat kita harus ya kita doakan lah ya jangan sampai ini terjadi perpanjangan menurutnya sampai tanggal 20 doang karena kalau sampai diperpanjang bisa merepotkan banyak pihak oke tadi pertanyaan mengenai jaminan kehilangan pekerjaan dari Pak siapa Aldi ya Pak Aldi Jasmen iya Pak jaminan kehilangan pekerjaan itu baru muncul di undang-undang cipta kerja yang baru di undang-undang nomor 11 tahun 2021 jadi di dalam undang-undang cipta kerja itu hal baru yang mungkin itu adalah orang yang di kontrak kerja atau PKWT tadi dia hanya dapat gaji bulanan saja setelah selesai kontrak udah say goodbye thank you udah selesai itu dulu sekarang gak demikian lagi bagi karyawan yang kontrak itu dia akan mendapatkan JKP tadi jaminan kehilangan pekerjaan jadi kalau dia di kontrak satu tahun ketika sudah satu tahun itu habis dia akan mendapatkan tambahan lagi satu kali gaji itu namanya jaminan kehilangan pekerjaan jadi perusahaan wajib memberikan satu kali gaji lagi kepada si karyawan itu karena dia sudah bekerja di kontrak satu tahun pak bagaimana kalau di kontrak satu tahun tapi baru enam bulan diberhentikan dia dapatnya enam per dua belas kali satu kali gaji jadi setengahnya dapat kalau di kontrak nya tiga tahun gimana pak di akhir tahun ketiga dia dapat tiga kali gaji itu namanya jaminan jaminan kehilangan pekerjaan JKP jelas? oke baik kita sekarang masuk ke tahap berikut chapter yang ke berapa? 17 pak 17 yaitu union management apa union management itu? apa union tau? kesatlan serikat serikat pak ya union itu adalah SP atau SB serikat pekerja atau serikat buruh jadi di dalam undang-undang ketenang kerjaan teman-teman setiap pekerja itu berhak untuk mengikuti serikat pekerja dan perusahaan dilarang keras untuk melarang pekerjanya mengikuti atau bergabung ke dalam serikat pekerja biasanya apa namanya dalam sebuah perusahaan nanti akan ada serikat pekerjanya atau ada SB SP atau SB nanti dia misalkan serikat pekerja retail gitu ya ada lagi nanti serikat pekerja tekstil macam-macam tapi nanti mereka akan tergabung dalam namanya federasi federasi serikat pekerja jadi untuk perusahaan perusahaan tekstil semua tekstil jadi namanya federasi serikat pekerja tekstil ada lagi nanti federasi serikat pekerja retail macam-macam nih masing-masing federasi bergabung menjadi namanya konfederasi 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 inilah yang tinggi yang paling tinggi dan di Indonesia itu ada lebih sampai ada delapan konfederasi ada SPSI ada SBSI serikat pekerja SPSI ada Sabur Musi macam-macam KSBSI ada lagi KSB SI macam-macam banyak ada yang pimpinannya Andi Gane ada pimpinannya Iqbal kan Mirah Sumirat macam-macam yang mimpin itu namanya konfederasi serikat pekerja ini union namanya untuk apa union itu ada untuk apa serikat pekerja ada itu untuk membela kepentingan pekerja jadi kalau pekerja diperlakukan tidak adil pekerja di PHK sepihak itu dia bisa ngadu ke serikatnya dan serikat bisa membela kira-kira begitu dari mana serikat dapat duit biaya untuk biaya organisasinya itu dia punya namanya COS Checkout System jadi itu biasanya ada kesepakatan dari perusahaan itu langsung motong gaji karyawan bersangkutan itu biasanya 0,5% atau tergantung kesepakatan jadi serikat pekerja dapat duit dari perusahaan yang motong gaji si karyawan tersebut yang menjadi anggota ada juga yang pakai rupiah pokoknya 10 ribu deh sebulan bayarnya ada yang begitu itu sumber duitnya dari serikat pekerja dari mana dari situ nah bagaimana sekarang mengelola union ini atau lebih spesifiknya bagaimana industrial relationnya tadi kalau employee relation itu seperti malah ikat jadi bagaimana membuat karyawan itu nyaman happy bahagia karena ada employee gathering ada family gathering ada komunitas ada sesuatu kegiatan yang membahagiakan itu namanya employee relation di bahasan sebelumnya kalau sekarang itu industrial relation kalau ini lebih ke kalau ini malah ikatnya ini setannya gitu jadi yang menegakkan disiplin yang mengatur surat peringatan surat peringatan satu itu apa isinya surat peringatan dua surat peringatan tiga kapan karyawan di PHK kalau di PHK akan dapat apa kalau ada yang tidak setuju hanya ngadu ke mediasi ke nakar kalau di nakar tidak ini naik-nyaik ke PHI pengajian hubungan industrial ini semuanya itu dikelola oleh industrial relation itu kira-kira kaitan dengan industrial relation teman-teman sekalian disini penting perusahaan harus menegakkan industrial relation ini karena industrial relation ini biasanya juga harus menangkap regulasi-regulasi dari pemerintah jadi aturan-aturan dari ketenaga kerjaan dia harus update dia harus tanya lalu dia harus menjalankan harus bikin PP apa PP itu PP itu peraturan perusahaan kalau perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya namanya PP tapi kalau perusahaan yang ada serikat pekerjanya PKB namanya perjanjian kerja bersama karena disini ada dengan serikat bekerja sama nanti ujian keluar apa bedanya PP dengan PKB kasih bocoran PP adalah peraturan perusahaan yang tidak ada serikat pekerjanya jadi hanya ada perwakilan karyawan doang yang bikin bersama perusahaan sedangkan PKB adalah peraturan perusahaan yang dibuat bagi perusahaan yang ada serikat pekerjanya apa isi peraturan perusahaan atau PKB itu baik PP maupun PKB isinya sama menyangkut hak dan kewajiban karyawan mengenai apa namanya pelanggaran pelanggaran tadi kalau ada SP1 SP2 usia pensiun sampai kapan macam-macam itu ada dalam peraturan perusahaan umumnya dia mengacu dari undang-undang 13 tahun 2003 undang-undang kena kerjaan baik itu tentang industrial relation selesai terakhir globalization of HR globalization di sini ada beberapa poin yang harus menjadi concern bagian kepegawaian atau bagian SDM atau praktisi SDM ya globalization of HR jadi bagaimana sekarang itu kita menghadapi pertama isu tentang apa namanya diversity keberagaman ya jadi di era globalisasi ini sekarang perusahaan-perusahaan HRD-nya SDM-nya tidak hanya harus memikirkan keberagaman lokal ya sekarang kita harus bisa ngatur nih bagaimana ngatur kalau karyawannya ada karyawannya orang Jepang karyawannya orang Korea karyawan orang China itu harus dikelola dengan baik karena budayanya beda kebiasaannya beda jadi tidak hanya karyawannya itu orang Indonesia doang ya belum lagi aturan-aturan kalau mereka ngelamar ke kita bagaimana perjanjian kerjanya seperti apa kalau mereka di PHK apakah wajib dipulangkan ke luar negeri dan sebagainya ini semuanya adalah masalah diversity bagaimana ngebangun kekompakan dengan orang lokal bagaimana ngatur kompensasinya jangan sampai iri-irian orang asing dibayar lebih mahal orang lokal lebih kecil ini harus diatur semua nih dari aspek diversity yang kedua dari aspek globalisasi ini adalah masalah teknologi yang semakin go 4.0 dan juga digitalisasi ini sekarang bagaimana di era sekarang ini di era global ini ngelola SDM tidak sekedar ngelola orang saja tapi disini bagaimana dari mulai karyawan masuk absensinya dulu pakai mesin Amano di clock itu sudah tidak bisa lagi sekarang orang banyak pakai finger scan tapi lebih canggih lagi pakai eye recognition jadi pakai dengan tatapan mata disorot langsung gerbang terbuka langsung tercatat kehadiran si karyawan apalagi dipercepat lagi kita isunya dengan sekarang COVID-19 semuanya pengen touch less tidak mau ada sentuhan sentuhan semuanya akhirnya kejar-kejaran teknologi ini meeting-meeting sudah pakai zoom meeting jarak jauh bagaimana karyawan tetap efektif dengan work from home betul-betul dia work from home bukan at home at home pura-pura work gitu kan ini kan HRD harus betul-betul ngelola ini bagaimana karyawan tetap produktif walaupun jarak jauh bagaimana karyawan tetap berkinerja maksimal walaupun dia jauh dari pengawasan atasan sehingga hari ini dulu orang sering mengatakan HRM itu adalah human resources management sekarang sudah tidak lagi tapi HRM sudah menjadi human and robot management kenapa karena hari ini HRD harus lebih canggih ngelola kekaryawanan karena banyak harus melibatkan teknologi banyak melibatkan proses digitalisasi sekarang karyawan bagaimana tinggal di rumah tapi dia tidak jalan-jalan dan bekerja ada program karyawan harus share screen share lock karyawan ketahuan ngabsin kehadiran sekarang sudah pakai juga pakai handphone jadi dia ngabsin tinggal masuk ke aplikasi dia ngeklik saya hadir langsung ketahuan dia sedang ada di mana jam berapa dan ada CCTV-nya kelihatan tidak lagi pakai pulpen pakai kertas lagi ini adalah beberapa poin yang terkait dengan digitalisasi belum lagi yang kelima mungkin ini sekarang era milenial ini juga membawa tuntutan tersendiri karyawan milenial usianya usia muda yang hari ini mendominasi dunia kerja perusahaan harus betul-betul melihat bagaimana cara mengelola mereka dengan baik bagaimana cara membuat potensi mereka termaksimalkan oleh perusahaan karena beda milenial dengan kolonial orang-orang kolonial yang udah tuwe-tue itu ya biasa aja gitu kan betah aja kerja tapi kalau yang milenial itu enggak dia gak nyaman dikit pindah pergi kabur ke perusahaan lain gitu inilah sejumlah catatan yang menurut saya perlu menjadi konsen kita di dalam mengelola globalisasi baik teman-teman selesai sudah poin-poin bahasan kita ada 18 chapter ini ya udah kita bahas semua satu demi satu tentu saya tidak bisa lebih detail lagi karena waktu kita terbatas tetapi secara keseluruhan poin-poin pentingnya sudah kita bahas secara keseluruhan pokok-pokok pentingnya sudah kita bicarakan tinggal teman-teman sekarang bagaimana mencoba membuat detail masing-masing 3-5 slide silahkan dilengkapi dari berbagai sumber kalau ketahuan ada yang sama maka gugur nilainya sama-sama jadi harus betul-betul independen bikin sendiri teman-teman hanya akan mempresentasikan satu chapter saja mungkin itu yang bisa kita bahas pada hari ini bila ada pertanyaan silahkan izin bertanya pak izin pak siapa dulu nih serar iya pak izin izin dulu Fanto ya sesuai umur sesuai umur oke pak oke pak makasih pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ada apa kemarin yang jadi isu nasional mengenai pegawai KPK mengenai pemberhentian nopal waswedan dan teman-teman yang kira-kira dianalogikan bahwa itu adalah satu grup kalau di apa di perusahaan itu namanya adalah serikat pekerja tapi kalau saya dengar itu kalau di KPK namanya adalah wadah pegawai yang selama ini novel waswedan sebagai ketuanya kira-kira ini bagaimana pandangan bapak mengenai hal ini terkait dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan apakah dibolehkan itu namanya wadah pegawai atau itu serikat pekerja mungkin itu pak mohon penjelasannya pak makasih ya yang saya tahu serikat pekerja itu ada memang di dunia swasta ya di pegawai negeri saya nggak tahu regulasinya seperti apa tapi kalau BUMN biasanya ada ya kalau BUMN misalkan ikatan karyawan Garuda ikatan karyawan PLN gitu ya kalau di saya tahu saya kalau di BUMN itu ada juga tentu itu hak karena hak berserikat itu sebetulnya bukan hanya haknya si karyawan siapapun punya hak ya cuman mungkin kalau ASN karena sifatnya melayani masyarakat itu ada ketentuan tersendiri sepertinya kayak termasuk KPK ya bagaimana mereka berserikat itu bisa sah atau tidak saya belum melihat tuh ininya regulasinya bagaimana ASN itu berserikatnya harusnya punya hak yang sama hanya karena 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 apa namanya utamanya lebih kemelayani kebutuhan masyarakat harusnya ada catatan tambahan contoh di swasta juga kalau bagi security itu juga dilarang untuk berserikat karena security atau satpam itu dia bertugas menjaga keamanan perusahaan kalau dia yang ikut demo nanti gimana ceritanya gitu kan siapa yang melindungi perusahaan gitu jadi jawaban saya adalah mungkin coba dicek lebih jauh bagaimana keabsahan serikat di KPK itu apapun itu namanya karena biasanya kalau di BUMN itu ada tapi kalau di ASN setahu saya harus ada catatan tersendiri mungkin karena kalau ASNnya demo nanti gimana semua pelayaran masyarakatnya akan terganggu gitu Pak Israr oke Pak makasih Pak lanjut Pak Ofanto terima kasih Pak untuk waktunya mungkin saya akan terfokus kepada isu yang terakhir Pak yaitu globalization in HR jadi kan ada beberapa tantangan nih di HR challenge-nya sendiri di globalis di dunia yang penuh tantangan seperti sekarang ini seperti penyesuaian tadi penyesuaian kalangan generasinya yang kedua mungkin dari perubahan undang-undang ketenaga kerjaannya sendiri ini kan menjadi tantangan untuk para HR nah untuk ukuran kerja HR-nya sendiri mungkin di awal tahun sudah dirancang ya Pak untuk satu tahunnya kira-kira apa aja yang harus dilakukan dan nantinya akan dievaluasi nah menurut ukuran untuk pengukuran aktivitas untuk HR-nya itu kalau secara yang baiknya dari ukuran berapa Pak kita katakan saja lah ukurannya 0-100 kira-kira untuk pencapaian dari ukuran efektivitas HR sendiri secara umum berapa persen Pak kalau misalnya dikatakan kalau kelompok efektivitas HR-nya ini 50% ke atas itu sudah efektif atau bagaimana Pak terima kasih Pak ya HR itu posisi yang sangat penting karena dialah yang memiliki tanggung jawab fokus kepada orang dan ingat kehebatan perusahaan itu kehebatan organisasi kan tergantung kualitas orangnya oleh karena itu kinerja HR itu harus bagus oleh karena itu juga kementerian tenaga kerja sudah membuat ketentuan bahwa seluruh karyawan seluruh profesional di Indonesia itu harus sertifikasi harus certified dan yang didahulukan sekarang sudah diwajibkan itu adalah bagian HRD-nya jadi seluruh Indonesia sudah ada SKKNI-nya sudah diwajibkan mulai tahun lalu itu kita bagian SDM itu harus sertifikasi SDM supaya apa? supaya mereka kinerjanya bagus jangan sampai orang SDM misalnya bagian industrial relation tapi ketika memphk karyawan tidak tahu aturan phk kayak apa bagaimana hak karyawan bagaimana bermediasi di snaker bagaimana bersidang di PPHI pengadilan hubung industrial nah kalau orang HRD-nya bengong-bengong begitu maka kualitas keseluruhan karyawannya tidak akan beres harus sertifikasi rekrutmennya harus sertifikasi sehingga dia bisa merekrut dengan bagus orang trainingnya harus sertifikasi gitu bagian lain semua perlu sertifikasi tapi saking pentingnya SDM itu didahulukan kinerjanya berapa yang wajar ya kalau tergantung standar perusahaan kalau perusahaannya mau ekselen ya minimal di 90% SDM-nya harus ekselen gitu kira-kira ya oleh karena itu sekarang diwajibkan SDM harus tersertifikasi gitu Pak Pofanto ya Pak thank you mungkin sedikit lagi mungkin Pak rata-ratanya kan Pak untuk karyawan yang direkrut untuk menjadi seorang HR itu adalah kebanyakan nih yang saya lihat adalah dari jurusan psikologi atau dari hukum Pak bagaimana menurut pandangan Bapak ini saya personal experience ya Pak pengalaman pribadi jadi HR-nya itu diangkat dari karyawan senior yang ada di tempat saya bekerja dia tidak punya background hukum ataupun background psikologi jadi ketika saat itu ketika awal penempatan awal rekrut itu saya dibuatkan kontrak bahwasannya untuk pengalaman observasi kamu hanya 3 bulan ternyata setelah mau 3 bulan 2 hari mau 3 bulan itu SDM-nya bilang bahwa observasinya harus setahun setahun jadi dia bilang dia tidak update jadi kan artinya disini untuk HR-nya sendiri kan kurang kompeten di bidangnya itu hal yang seperti itu bagaimana Pak? ya kalau masalah pendidikan itu memang beragam kalau dicek di dunia HR kebetulan saya ada namanya gerakan nasional Indonesia kompeten itu hampir 400-an orang direktur-direktur HRD seluruh Indonesia banyak gak jurusannya psikologi? banyak apalagi hukum banyak yang lain di luar itu ada gak? banyak ada gak yang sukses yang di luar itu? banyak ada gak yang sukses yang dari psikologi? banyak jadi itu tidak menjadi jaminan saya juga S1-nya teknik kimia saya teknik kimia saya menjadi orang nomor satu HR ngurusin puluhan ribu karyawan misalnya yang paling penting itu mau belajar saya S1-nya kimia teknik kimia tapi S2 SDM S3 SDM mau belajar terus begitu juga bagian lain yang tidak pernah pengalaman di HR tapi kok ditugaskan jadi HR karena dia senior bisa saja terjadi di perusahaan tapi dia harus belajar lagi makanya ada sertifikasi dan sebagainya nah tugas kita apa? kalau kita ada di sebuah perusahaan yang bosnya bukan orang SDM ya bantu dia nah itu kesempatan untuk berinvestasi kesempatan untuk menolong dia jadi justru Anda akan akan eksis disitu karena punya atasan yang jadi hebat di kita itu kalau kita punya pemahaman di Islam itu benar punya atasan pinter bersyukur kita bisa belajar dari dia punya atasan yang oon bersyukur kita bisa bantu dia punya atasan yang nyebelin bersyukur Anda bisa mendoakan dia bisa melatih mental Anda coba atasan Anda kayak malaikat baik banget Anda mungkin tidak tertantang tidak belajar lagi tidak mengembangkan diri lagi atasannya banget kayak malaikat temannya baik banget semua baik banget itu membuat kita menjadi tidak bekerja lagi tidak belajar lagi dan tidak tertantang lagi baik mohon maaf waktunya sudah cukup sudah zuhur dan saya juga harus ada aktivitas lain nanti keluar karena lagi PPKM nih ngurusin toko-toko maklum jadi tolong teman-teman apa yang sudah tadi saya sampaikan dipelajari lebih lanjut bahan-bahan segera saya saring nanti kasih ke admin dan teman-teman saya akan tambah lagi sumber dari yang lain kuasai intinya kuasai konsepnya sehingga pertanyaan apapun itu bisa dengan mudah dijawab oleh teman-teman jangan lupa jaga kesehatan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Arbab Ar collegiate Assalamualaikum Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih Pak Terima kasih